Suramnya bayang-bayang jelit 29. Kita akan menyerahkannya kepada Gandar, Sambi Wulung dan Jati Wulung serta para pemimpin pengawal. Namun pengertian kita tentang keadaan yang sebenarnya dari Damar dan Saruju hanya terbatas di antara kita saja, berkata Kiai Badra. Iswari mengangguk-angguk. Katanya, aku sependapat. Segalanya yang berhubungan dengan pelaksanaan rencana itu kita serahkan kepada mereka. Namun kalian harus berhati-hati jika yang memasuki tanah perdikan itu adalah kirangga dan warsi itu sendiri. Apalagi jika randu keling ikut campur pula. Dalam rencana kalian harus diperhitungkan pula unsur isyarat jika kalian menemui kesulitan. Dengan demikian, maka Gandar, Sambi Wulung dan Jati Wulung telah mendapat tugas untuk mengatur perlindungan terhadap keluarga Damar dan Saruju. Untuk tugas itu mereka mendapat wawenang berhubungan dengan para pengawal. Namun mereka tidak akan mengatakan keadaan Damar dan Saruju yang sebenarnya. Dalam waktu dekat, maka Gandar, Sambi Wulung dan Jati Wulung telah menemui pemimpin pengawal untuk menyampaikan persoalan Damar dan Saruju. Pemimpin pengawal itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian tiba-tiba saja ia bertanya, kenapa hanya Damar dan Saruju? Bukankah banyak di antara anak-anak muda yang pernah terlibat dalam gerombolan yang dipimpin oleh para bekas senapati Jepang dan Nyi Wiradana muda itu yang menyerah? Gandar tertegun sejenak. Namun kemudian jawabannya, aku kurang tahu. Tetapi ancaman itu terasa pada keduanya, karena mereka telah mendapat keterangan dari bekas kawan mereka untuk berhati-hati. Agaknya Damar dan Saruju sebelumnya dianggap orang-orang yang dibutuhkan dalam lingkungan mereka. Sementara itu keduanya termasuk orang-orang terakhir yang menyerah. Pemimpin pengawal itu mengangguk-angguk. Tetapi ia masih juga bertanya, tetapi kenapa termasuk keluarga mereka? Itulah yang kami tidak tahu, jawab Gandar. Tetapi ancaman itu benar-benar telah didengar oleh keduanya. Untunglah masih ada kawannya yang sempat menyampaikan ancaman itu. Hal itu pantas untuk diselidiki lebih jauh, desis pemimpin pengawal itu. Gandar menarik nafas dalam-dalam. Pemimpin pengawal itu memang tidak terlalu dungu untuk percaya begitu saja terhadap keterangan Gandar. Karena itu maka Gandar pun bertanya, apa yang harus diselidiki? Mungkin kedua orang itu telah dibebani tugas apapun juga. Tetapi keduanya tidak sanggup melakukannya, sehingga karena itu mereka justru telah diancam, bahkan keluarganya, berkata pemimpin pengawal itu. Gandar mengangguk-angguk. Katanya, mungkin juga dapat terjadi demikian. Tetapi bahwa Damar dan Saruju mohon perlindungan itu adalah pertanda bahwa mereka mempercayakan diri mereka kepada kita. Tetapi pemimpin pengawal itu masih juga berkata, Gandar, kau tahu bahwa sasaran dari Nyi Wiradana yang muda itu saat ini adalah risang. Siapa tahu bahwa kedua orang itu sebenarnya telah dibebani untuk membunuh anak itu. Tetapi mereka tidak sanggup melakukannya karena banyak hal. Mungkin tidak sampai hati. Tetapi mungkin mereka memang tidak melihat kesempatan itu. Karena itu, maka kau yang berada di rumah risang, seharusnya berhati-hati menghadapi persoalan ini. Gandar mengangguk-angguk. Katanya, sebenarnya kami pun telah sampai pada dugaan seperti itu. Tetapi selama ini kita belum pernah melihat keduanya melakukan sesuatu yang merugikan apalagi mencurigakan. Mereka juga belum pernah menunjukkan tanda-tanda untuk melakukan hal itu. Bahkan mereka telah datang dan pasrah diri untuk mendapatkan perlindungan keselamatan. Sebenarnya mereka berdua tidak merasa cemas tentang diri mereka sendiri. Bagaimanapun juga mereka memiliki kemampuan untuk menjaga diri mereka sendiri. Namun yang mereka cemaskan justru keluarga mereka. Karena ancaman itu berlaku pula atas keluarga mereka. Pemimpin pengawal itu mengangguk-angguk. Tetapi masih terpancar di tatapan matanya keraguan-raguan, bahkan kecurigaan. Gandar, Sambi Wulung dan Jabi Wulung tidak dapat menyalahkan pemimpin pengawal itu. Mereka harus mendapat bahan untuk meyakinkannya, sehingga kecurigaan pemimpin pengawal itu tidak merambat ke semua pengawal di tanah Perdikan Sembojan. Untuk itu, maka Gandar, Sambi Wulung dan Jati Wulung telah berusaha untuk memanggil Damar dan Saruju untuk mencari alasan yang lebih mantap dan sesuai sehingga mereka tidak memberikan keterangan yang saling bertentangan. Damar dan Saruju mengangguk-angguk ketika mereka mendengar keterangan Gandar tentang sikap pemimpin pengawal. Keduanya pun mengerti bahwa sikap itu adalah sikap yang wajar sebagaimana sikap seorang pagawal yang baik. Apa yang dapat aku katakan tentang kalian desis Gandar? Kedua orang itu termangu-mangu. Namun tiba-tiba saja Saruju berdesis kepada Damar. Damar, bukankah kita mempunyai sesuatu yang dapat dipakai sebagai alasan untuk memburu kita? Apa bertanya Damar? Kita sudah melarikan sejumlah harta benda milik Kirangga Gupita berkata Saruju. Damar menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, Ya, yang ada itu akan dapat menjadi alasan bagi Kirangga untuk memburu kita. Gandar pun mengangguk-angguk. Katanya, jadi kalian membawa sesuatu yang berharga dari sarang Kirangga itu. Yang diberikan itu sebenarnya adalah bekal bagi kami selama kami bertugas. Bekal yang cukup banyak menurut ukuran kami jawab Saruju. Gandar mengangguk-angguk, katanya, kami akan melaporkan kepada Nyi Wiradana. Kami kemudian akan mengambilnya, dan menjadikan sebagai bahan alasan, kenapa kalian diburu oleh Kirangga, tidak seperti kawan-kawan kalian yang telah menyerah sebelumnya. Iswari yang kemudian mendengar tentang sikap pemimpin pengawal serta bekal yang tersimpan itu pun menyetujui pendapat Gandar. Karena itu, maka Gandar pun telah menjadikan hal itu sebagai alasan yang kuat, kenapa Kirangga dan Warsi mengancam kedua anak muda itu bahkan keluarganya. Bersama pemimpin pengawal Gandar diantar oleh Damar dan Saruju pergi ke tempat yang tersembunyi itu diikuti oleh Kiai Badra, bagaimanapun juga mereka, masih harus selalu memperhitungkan kemungkinan hadirnya Kirandu Keling. Orang-orang Sembojan masih belum mengetahui, bahwa Kirandu Keling telah beberapa lama tidak berhubungan dengan Kirangga dan Nyi Wiradana. Untuk menghindarkan diri dari kemungkinan buruk maka mereka telah pergi di malam hari. Ternyata Damar dan Saruju tidak berbohong. Pemimpin pengawal itu melihat sendiri, bahwa Damar dan Saruju memang menyembunyikan barang dan uang yang mereka ambil dari sarang Kirangga Gupita dan Nyi Wiradana. Dengan demikian, maka pemimpin pengawal itu tidak mencurigai Damar dan Saruju sebagai orang yang mendapat perintah untuk melakukan sesuatu tetapi gagal. Bagi Kirangga, kau telah berhiarat dua kali desis pemimpin pengawal itu. Damar dan Saruju hanya mengangguk saja. Mereka tidak dapat membantah, karena anggapan itu bagi mereka adalah yang paling baik. Keduanya lebih senang dituduh berhianat terhadap Kirangga dan Nyi Wiradana daripada tuduhan-tuduhan yang lain yang lebih mempersulit kedudukan mereka. Di malam itu juga, maka semua yang telah disembunyikan oleh Damar dan Saruju itu telah dibawa ke Sembojan. Saruju dan Damar sepakat menyerahkan semuanya itu bagi kepentingan para pengawal tanah perdikan Sembojan. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan permohonanku untuk mendapat perlindungan, berkata Saruju yang cemas jika disangka telah menyerahkan semuanya itu sebagai upah perlindungan terhadap dirinya. Namun Nyi Wiradana yang menyaksikan penyerahan yang dilakukan di rumahnya itu pun berkata, kami mengerti. Dan semuanya itu akan dipergunakan sebaik-baiknya oleh para pengawal untuk melengkapi dirinya. Mungkin untuk memperbanyak jumlah kentongan di gardu-gardu, mungkin untuk membuat gardu-gardu baru atau hal-hal lain yang berarti, uang dan barang-barang itu tidak seberapa banyak, berkata Damar. Berapapun jumlahnya, yang penting bahwa kalian telah dengan ikhlas menyerahkannya, berkata Iswari. Damar dan Saruju itu pun mengangguk-angguk. Nampaknya dengan demikian di kalangan para pengawal dan anak-anak muda tidak timbul persoalan tentang tugas mereka yang sebenarnya. Untuk beberapa hari, di gardu-gardu, di sudut-sudut padukuhan, di banjar dan di tempat-tempat anak-anak muda berkumpul, persoalan Damar dan Saruju itu menjadi bahan pembicaraan. Namun kemudian perlahan-lahan mereka pun telah melupakannya. Yang kemudian justru menjadi persoalan mereka adalah bagaimana melindungi keluarga Saruju dan Damar itu dari ancaman orang-orang yang telah tersisih dari pergaulan itu. Hanya Iswari sajalah yang tidak pernah melupakan tugas sebenarnya Damar dan Saruju. Bagaimanapun juga ia masih berpesan secara khusus kepada Bibi dan Gandar, agar mereka mengawasi anaknya baik-baik. Bukan maksudku tidak mengakui menyesalan Damar dan Saruju. Tetapi jika dalam keadaan terpaksa, mungkin mereka masih harus memikirkan kemungkinan itu lagi, berkata Iswari kepada Bibi, atau karena keduanya telah gagal, maka mereka telah mengirimkan orang lain untuk melakukannya. Bibi mengangguk-angguk. Katanya, aku sudah berpesan kepada pemomongnya. Jika tidak ada orang lain, maka sebaiknya Risang dibawa masuk saja ke ruang dalam. Hanya jika ada aku, Gandar atau Nyi Wiradana sendiri, Risang boleh bermain di halaman. Nyi Wiradana mengangguk kecil. Katanya, sebenarnya lah ia memang perlu bermain di halaman. Ia memerlukan kawan yang dapat bermain bersama. Anak itu tidak dapat dikungkung untuk hidup sendiri tanpa orang lain. Sejak anak-anak seharusnya ia sudah belajar hidup dalam satu lingkungan sesamanya. Tetapi Risang berada dalam keadaan yang khusus, desis Bibi. Wajah Iswari memang menjadi murung. Namun Bibi pun kemudian berkata, kitalah yang harus mengusahakan agar Risang dapat bermain dengan kawan-kawannya tanpa kecemasan. Pengawal di sekitar halaman rumah ini sebaiknya diperketat tanpa menarik perhatian. Menurut pendengaranku, kematian Ki Gede Sembojan yang dahulu juga karena serangan jarak jauh, apalagi penyerangnya tidak dapat diketemukan, meskipun akhirnya dapat diketahui siapakah yang melakukannya. Iswari mengangguk-angguk. Risang baginya merupakan persoalan khusus yang selalu membebani hatinya. Meskipun di halaman itu ada Bibi, Gandar dan bahkan ada dirinya sendiri, namun agaknya orang yang berniat jahat itu akan mencari seribu jalan agar niatnya dapat terlaksana. Tetapi Iswari pun menyadari bahwa ia adalah pemangku jabatan kepala tanah Perdikan Sembojan. Ia tidak boleh tenggelam dalam persoalan dirinya sendiri saja. Tetapi ia wajib memikirkan seluruh tanah Perdikan Sembojan. Hitam putihnya tanah Perdikan itu sebagian tergantung daripadanya. Dan yang harus dipikirkannya antara lain adalah permohonan perlindungan dari Damar dan Sarujo. Dalam pada itu, meskipun tanah Perdikan Sembojan telah menyatakan kesediaan untuk memberikan perlindungan, namun Damar dan Sarujo masih saja tetap gelisah. Keduanya tidak lagi menyembunyikan senjata di rumah. Tetapi di dinding sebelah pembaringan, tergantung pedang. Di bawah tikarnya terdapat pisau belati panjang. Meskipun demikian, Damar dan Sarujo masih merasa segan untuk membawa senjata jika ia keluar rumah. Karena itu, maka mereka telah membawa senjata pendek yang dapat disembunyikan di bawah kain panjangnya. Namun agar tidak menimbulkan salah paham di antara kawan-kawannya, Damar dan Sarujo telah melaporkan kepada pemimpin pengawal tanah Perdikan dan pemimpin pengawal dipadukuhannya, bahwa ia memang membawa senjata. Aku merasa terancam, berkata Sarujo, bukan hanya sekadar khayalanku. Tetapi ancaman itu benar-benar pernah aku dengar. Untunglah masih ada kawanku yang memberitahukan rencana penyingkiran itu. Para pemimpin pengawal itu tidak merasa berkeberatan. Apalagi mereka memang sudah tahu, bahwa Damar dan Sarujo memang harus mendapat perlindungan. Ketika kemudian saat-saat yang ditakutkan itu datang, maka sekali lagi Damar dan Sarujo menemui Gandar dan mengatakan apa yang sebenarnya dapat terjadi atas mereka. Baiklah, berkata Gandar, kami akan mengatur sebaik-baiknya. Tetapi keluargamu juga harus membantu kami, apalagi bagi kepentingan keselamatan mereka sendiri. Sebenarnya lah, dengan memaksa diri Damar dan Sarujo memang telah menyampaikan kepada keluarga mereka, ancaman dari bekas perwira dalam tugas Sandi di Jipang dan Nyi Wiradana yang muda. Meskipun kepada keluarganya Damar dan Sarujo juga tidak mengatakan apa yang sebenarnya, namun dengan demikian, maka keluarga Damar dan Sarujo telah menyadari, betapa bahaya mengancam hidup mereka. Namun ternyata bahwa ayah Damar dan Sarujo bukannya penakut. Dalam keadaan terjepit, maka mereka pun telah mempersiapkan senjata di sisi pembaringan mereka. Ayah Damar telah menggantungkan tombaknya di sisi amben tempat tidurnya, sementara ayah Sarujo meletakkan peloncon tombaknya dekat di sebelah pembaringannya pula. Tetapi ibunya dan adik-adiknya yang selalu dibayangi oleh kecemasan dan ketakutan. Adik-adik Damar tidak lagi berani pergi ke pasar. Demikian juga adik-adik Sarujo tidak mau keluar lagi dari regol halaman rumahnya. Apalagi ibu mereka melarangnya, agar mereka tidak mengalami bencana di sepanjang jalan. Bahkan ibu Damar dan Sarujo pun sebenarnya telah melarang kedua anak muda itu untuk keluar. Namun keduanya tidak merasa perlu untuk bersembunyi di dalam rumah saja. Kawan-kawanku sudah tahu akan ancaman ini, berkata Damar kepada ibunya. Mereka telah bersedia melindungi aku jika ancaman itu benar-benar akan dilakukan. Tetapi kau tidak selalu bersama dengan kawan-kawanmu, berkata ibunya. Di jalan-jalan dan di lorong-lorong K sering berjalan sendiri. Jika pada saat itu, kau diterkam dari belakang, aku akan berhati-hati ibu, berkata Damar, karena sebenarnya lah bahwa yang dicemaskan Damar adalah justru ibunya serta adik-adiknya. Namun yang mengejutkan memang telah terjadi. Ketika Sarujo pada satu hari berdiri di regola rumahnya, maka jantungnya bagaikan berhenti berdetak. Dilihatnya seseorang yang memang sudah dikenalnya. Orang itu adalah orang yang pernah mendapat tugas untuk menghubunginya dan memberikan batasan waktu disertai dengan ancaman-ancamannya. Sejenak Sarujo tertegun. Namun yang berdiri di seberang jalan di depan regola rumahnya itu hanya seorang. Karena itu maka hatinya menjadi sedikit tenang. Jika terjadi kekerasan, maka ia tidak akan gentar melawan orang itu seandainya tidak ada orang lain yang melihatnya. Namun ketika Sarujo memadang di sekitarnya, orang itu berkata, Aku sendiri Sarujo. Sarujo menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian melangkah menyeberang jalan dan mendekati orang itu. Untuk apa kau datang lagi kepada ku bertanya Sarujo? Orang itu mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, kau aneh Sarujo. Seharusnya kau tahu, untuk apa aku datang? Sarujo termangu-mangu sejenak. Dipandangi orang itu dengan tajamnya. Lalu katanya, kau akan memberitahukan kepadaku, bahwa waktu yang diberikan kepadaku telah habis. Tidak, jawab orang itu. Bukan begitu. Waktu yang diberikan kepadamu tidak terbatas. Kapan saja kau melakukannya bukan menjadi soal bagi Kirangga dan Nyi Wiradana. Sarujo mengerutkan keningnya. Dengan nada tinggi ia bertanya, jadi apa yang kau katakan beberapa waktu yang lalu itu tidak benar? Bukan tidak benar. Yang tidak benar adalah waktu yang diberikan kepadamu telah habis, jawab orang itu. Aku tidak mengerti, desis Sarujo. Orang itu tersenyum. Tetapi bagi Sarujo, senyumnya seperti senyum iblis yang melihat tanah merah di kuburan. Dengan nada datar orang itu berkata, Sarujo. Kau masih mempunyai kesempatan. Sekarang, besok, bulan ini atau bulan berikutnya. Namun yang penting kau ingat adalah, bahwa setiap bulan Kirangga dan Nyi Wiradana akan mengambil keluarga damar seorang. Mungkin bulan ini keluargamu, sedangkan bulan berikutnya keluarga damar. Pembunuhan ini akan berhenti jika kau sudah berhasil dengan tugasmu. Tetapi jika sampai orang terakhir kau dan damar tidak berhasil membunuh Risang, maka kau dan damar adalah orang yang terakhir yang akan dibunuh oleh Kirangga dan Nyi Wiradana. Setan, geram Sarujo. Hampir ia menerkam orang itu. Tetapi ia masih sempat menahan diri. Nah, pikirkan Sarujo, berkata orang itu. Bulan ini kau sudah memasuki bulan pertama dari ancaman hukuman itu. Jika bulan ini kau tidak berhasil membunuh Risang, maka Kirangga akan benar-benar membunuh. Bukan sekadar mengancam. Bahkan Kirangga sudah berpesan, siapakah di antara keluargamu dan keluarga damar yang pertama akan dikorbankan. Mungkin kakek damar, atau barangkali adikmu atau siapapun yang paling tidak berarti di dalam keluargamu dan keluarga damar. Baru di bulan berikutnya mungkin harus kau korbankan orang yang lebih dekat denganmu atau damar. Demikian berturut-turut setiap bulan sampai saatnya kau berhasil membunuh anak itu. Sarujo menarik nafas dalam-dalam. Hampir saja ia menantang orang itu. Bahkan karena ia sudah berpijak pada satu alas yang jelas ia tidak merasa takut lagi seandainya saat itu ia harus bertempur melawan orang itu dan bahkan membunuhnya sekaligus. Tetapi Sarujo tidak melakukannya. Jika demikian maka ia akan membuka pertentangan yang luas. Kirangga tidak akan lagi menghitung hari dan bulan, serta satu-satu keluarganya. Tetapi mereka tentu berusaha membunuh sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sehingga dengan demikian maka perlindungan yang harus diberikan oleh Tanah Perdikan Sembojan akan menjadi sangat berat. Bahkan justru akan berakibat sebaliknya. Usaha untuk menjebak mereka akan menjadi sulit, karena mereka akan menyadari apa yang sebenarnya mereka hadapi. Karena itu, betapapun jantung Sarujo bergejolak, namun ia pun kemudian berkata, kembalilah kepada Kirangga. Katakan, bahwa dalam waktu dekat, aku akan menyelesaikan tugas ini. Tetapi katakan, bahwa seandainya Kirangga atau Nyewiradana sendiri pun tidak akan mampu melakukannya. Orang itu mengerutkan keningnya. Dengan nada rendah ia berkata, jangan berkata begitu. Jika hal itu benar-benar aku katakan kepada Kirangga, maka akibatnya akan sangat rumit bagaimu. Tetapi Sarujo justru menjawab, aku inginkah benar-benar mengatakannya agar mereka memikirkannya, yang kami lakukan bukan sekadar bermain-main. Orang yang datang itu termangu-mangu sejenak. Namun ketika ia sempat menatap metu Sarujo, agaknya anak muda itu berkata dengan sungguh-sungguh. Bahkan orang itu seakan-akan melihat gejolak perasaan yang dasyat di dalam dada Sarujo. Sementara itu, selagi orang itu mencoba menilai sikap Sarujo, maka seseorang telah lewat di jalan itu. Seolah-olah tanpa mengacuhkannya, orang itu menyapa Sarujo sambil berjalan terus, kau tidak ke pasar Sarujo? Sarujo memandang orang itu sejenak. Namun ia pun kemudian menjawab, nanti aku menyusul, gandar. Orang yang lewat itu memang gandar. Tetapi ia tidak berhenti. Ia hanya sedikit berpaling. Namun ia melangkah terus semakin lama semakin jauh. Tetapi di sebuah simpang, tiga, gandar itu telah hilang dikelokan. Siapa orang itu orang yang menemui Sarujo itu bertanya. Orang di ujung padukuhan, jawab Sarujo pendek. Orang itu tidak bertanya lebih jauh. Namun kemudian katanya, baiklah Sarujo. Aku tidak merasa perlu untuk secara khusus menemui damar. Kau sajalah yang berkata kepadanya bahwa aku telah datang. Kau bicarakan dengan damar, siapakah orang pertama yang akan kalian korbankan. Barangkali dapat kau pilih orang yang paling tidak berarti dalam hidup kalian. Darah Sarujo memang terasa mendidik di dalam jantungnya. Tetapi ia tidak berbuat sesuatu selain menjawab, aku akan berbicara dengan damar. Orang itu pun kemudian minta diri sambil mengangguk kecil ia berkata, Jangan salahkan aku Sarujo. Aku hanya sekadar menjalankan perintah. Juga seandainya kelak aku harus datang dan mengambil seorang di antara keluargamu atau damar. Itu pun bukan salahku. Pergilah, berkata Sarujo. Dalam waktu dekat kau akan melihat, anak yang bernama Risang itu dibawa ke kuburan. Orang itu tidak menjawab lagi. Tetapi bibirnya nampak tersenyum. Senyum yang tajamnya melampaui tajamnya pisau pencukur. Beberapa saat kemudian, maka orang itu pun telah meninggalkan Sarujo sendiri termangu-mangu. Orang itu telah berjalan menyusuri jalan padukuhan. Sarujo berdiri tegak di tempatnya sampai orang itu hilang. Sambil menggeretakan giginya, ia kemudian melangkah kergol halaman rumahnya di seberang jalan. Namun langkahnya tertegun. Ia melihat lagi Gandhar berjalan dari arah yang sama seperti saat ia lewat ketika orang yang diperintah Nyi Wiradana itu masih berada di situ. Dari mana kau bertanya Sarujo? Aku hanya berputar saja melingkar lewat jalan sempit di belakang rumah ini, sahut Gandhar, yang tersenyum kecil. Tetapi senyumnya berbeda sekali dengan senyum orang yang datang atas perintah Kirangga dan Warsi itu. Lalu katanya selanjutnya. Aku memang mempunyai dugaan buruk terhadap orang itu. Maaf jika dugaan itu salah. Sarujo mengangguk-angguk. Katanya, kau benar. Jadi orang itu adalah orang Kirangga Gupita bertanya Gandhar pula. Ya. Ia datang untuk menyampaikan ancaman itu sekali lagi. Batas waktu telah habis. Jika bulan ini aku gagal melakukan tugasku, maka salah seorang keluargaku atau keluarga Damar akan diambilnya, berkata Sarujo. Aku sebenarnya memang menunggu kau memberikan isyarat, berkata Gandhar. Lalu ia pun bertanya, bagaimana jika orang itu kita tangkap saja? Jika orang itu kita tangkap, maka Kirangga akan menyadari bahwa aku benar-benar telah berkhianat. Dengan demikian maka mereka akan berbuat sangat hati-hati, jawab Sarujo. Gandhar mengangguk-angguk. Katanya, kita hanya menunda untuk sebulan. Jika orang yang pertama mereka tugaskan untuk membunuh keluarga mau gagal atau bahkan hilang di tanah perdikan ini, maka Kirangga pun akan melakukan sikap serupa sebagaimana jika orang itu kita tangkap. Namun kita dapat menunda sebulan ini tanpa mengguncang ketenangan tanah perdikan. Sarujo mengangguk-angguk. Namun Gandhar pula lah yang berkata, tetapi baiklah. Dalam sebulan banyak hal dapat terjadi. Sarujo mengangguk. Namun tiba-tiba saja ia bertanya, dari mana kau tahu bahwa ada orang yang menemuiku? Kebetulan saja aku bertemu dengan orang yang pantas dicurigai. Dari jarak yang agak jauh aku mengikutinya dan melihat orang itu berhenti di seberang jalan di depan regol halaman rumahmu ini. Sarujo menarik nafas dalam-dalam. Katanya, terima kasih. Dalam bulan ini agaknya ancaman itu akan benar-benar dilakukan. Kita akan mengatur diri. Kalian pun harus berusaha mengatur setiap kegiatan keluargamu. Demikian pula damar, berkata Gandhar. Baik. Aku akan melakukannya, jawab Sarujo. Namun ia pun kemudian berkata, marilah. Silakan singgah barang sejenak. Tetapi Gandhar menggeleng. Katanya, besok sajalah. Aku masih akan pergi ke sawah. Sarujo mengangguk-angguk pula. Baiklah. Aku pun akan pergi ke rumah damar. Ia harus mengetahui pula bahwa ancaman itu telah datang lagi. Demikianlah, maka Gandhar telah meninggalkan rumah Sarujo. Sementara itu Sarujo pun minta diri kepada orang tuanya untuk pergi ke rumah damar. Hati-hatilah, desis ayahnya yang sudah tahu apa yang sebenarnya sedang membayangi anaknya. Ibunya lah yang menjadi sangat cemas. Bukan saja terhadap Sarujo tetapi juga keluarganya. Jika Sarujo tidak ada, maka orang-orang yang berniat buruk akan dapat datang dan melakukan niatnya dengan leluasa. Jangan takut, berkata ayah Sarujo. Jika Sarujo tidak ada di rumah, aku tidak akan pergi. Tetapi kakang sudah terlalu tua untuk menghadapi kekerasan, berkata ibu Sarujo. Bukankah sudah ada kentongan di dalam rumah kita, berkata ayah Sarujo. Kentongan yang akan dapat memanggil para pengawal yang memang sudah bersedia melindungi kita. Namun bagaimanapun juga kecemasan memang tengah mencengkam keluarga Sarujo dan damar. Bahkan ibu Sarujo itu pernah berkata, bagaimana jika kita mengungsi saja dari tanah perdikan ini. Kita mempunyai keluarga yang tinggal di tempat lain. Tetapi ayah Sarujo menggelengkan kepalanya. Katanya, tidak ada gunanya. Mereka akan memburu kita sampai kemanapun juga. Justru di sini Nyi Wiradana, pemangku jabatan kepala tanah perdikan Sembojan telah menyatakan kesediaannya untuk melindungi kita. Ibu Sarujo itu menundukan kepalanya. Tetapi kecemasan yang mencengkam jantungnya terasa semakin menghimpit. Apalagi jika dilihatnya anak-anaknya yang lebih kecil menjadi ketakutan pula. Namun ayahnya lah yang selalu menghibur, jangan takut. Kita berada di antara orang-orang yang baik terhadap kita. Kita tidak dapat menghindari hal ini sebagai akibat kesalahan Ki Wiradana yang telah membiarkan anak-anak mudanya terseret ke dalam arus pemberontakan Jipang. Apa yang terjadi pada Sarujo adalah akibat dari kesalahan Ki Wiradana itu yang mulai dengan kehadiran Warsi. Istrinya mengangguk-angguk. Namun bagaimanapun juga ancaman itu tidak akan pernah dapat diabaikan. Dalam pada itu, Gandhar telah melihat sendiri bahwa Sarujo memang dibayangi oleh orang-orang yang ditugaskan oleh Ki Rangga telah membicarakannya pula dengan Sambi Wulung dan Jati Wulung. Namun dengan hati-hati Gandhar selalu menghindari kesan bahwa Sarujo dan Damar memang menyandang tugas untuk membunuh Risang. Itulah sebabnya maka hanya kepada Sambi Wulung dan Jati Wulung sajalah Gandhar menceritakan kehadiran orang yang memberikan ancaman kepada Sarujo itu. Kami masing-masing akan berada di rumah kedua anak muda itu, berkata Sambi Wulung. Mungkin ini satu kera yang dapat ditempuh, sahut Gandhar. Dengan demikian maka kita sudah dapat memberikan sedikit ketenangan kepada keluarga yang ketakutan itu. Sementara itu para pengawal pun akan selalu memperhatikan setiap isyarat yang dibunyikan. Atas persetujuan Iswari, maka Sambi Wulung kemudian telah berada di rumah Sarujo, sedang Jati Wulung berada di rumah Damar. Mereka sebagai dua orang perantau dan pengembara dengan cepat dapat menyesuaikan diri dengan keadaan keluarga itu. Bahkan Sambi Wulung yang berada di rumah Sarujo seakan-akan telah berada di lingkungan keluarga sendiri. Ia bekerja sebagaimana Sarujo bekerja. Pagi-pagi ia sudah menimba air, membersihkan kandang dan menjemur kayu bakar. Jika semua itu kau lakukan, lalu apa yang harus aku lakukan bertanya Sarujo? Sambi Wulung tertawa. Katanya, masih banyak yang harus kau lakukan. Aku hanya mengisi jambangan di pakiwan. Kau harus mengisi gentong di dapur. Jika aku membersihkan kandang, kau lah yang menyingkirkan kotorannya. Dan masih banyak kerjamu sehingga sampai saat ini kau pun masih nampak sibuk. Aku harus membuat kesibukan-kesibukan baru, berkata Sarujo. Kau dapat bantu ayahmu. Kaulah yang pergi ke sawah, karena hidupmu tidak terancam, setidak-tidaknya untuk beberapa waktu ini. Biarlah ayahmu di rumah, karena ayahmu termasuk salah seorang di antara yang terancam jiwanya, berkata Sambi Wulung. Sarujo mengangguk-angguk. Ia sependapat dengan Sambi Wulung. Lebih baik ia sendiri yang melakukan kerja ayahnya di sawah, karena baginya, ancaman itu baru akan datang kemudian. Sebenarnya ayah Sarujo merasa keberatan. Ia sudah terbiasa bekerja keras. Jika aku harus tinggal di rumah saja, aku akan merasa seperti seorang tahanan. Atau barangkali tanpa kerja yang berarti aku akan merasa terlalu cepat menjadi tua dan pikun, berkata ayah Sarujo. Kita berada dalam keadaan yang khusus, jawab Sarujo. Bila datang saatnya, semuanya akan kembali sebagaimana sewajarnya. Ayah Sarujo mengangguk-angguk. Namun sebenarnya ia tidak merasa takut dengan segala macam ancaman. Ia merasa berada di dalam lingkungan keluarga besar yang baik, yang siap membantunya bila diperlukan. Namun Sarujo sempat juga meyakinkannya, bahwa yang dihadapi adalah segerombolan orang-orang yang tidak lagi mengenal tata kehidupan yang berperadaban. Sehingga akhirnya ayah Sarujo itu pun setuju untuk menyerahkan semua tugas di sawah kepada Sarujo. Jika tenagamu tidak lagi mampu mencakup semua kerja di sawah, Sarujo, berkata ayahnya. Kau dapat menguah satu-dua orang untuk membantumu mengerjakan pekerjaan yang segera harus dilakukan. Bukankah biasanya kita melakukan berdua? Tetapi Sarujo itu tersenyum sambil berkata, aku lebih muda dari ayah. Aku akan dapat melakukannya lebih baik dari ayah. Ayahnya mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian mengangguk-angguk. Bagus. Jika demikian aku yakin, hasil panen kita akan bertambah banyak nanti. Sarujo tidak menjawab. Tetapi ia hanya tersenyum saja. Sebenarnya lah kehadiran Sambi Wulung di rumah Sarujo memang dapat memberikan ketenangan. Sarujo telah menceritakan kepada keluarganya, bahwa Sambi Wulung adalah seorang yang memiliki ilmu tinggi. Jauh lebih tinggi dari dirinya sendiri. Sementara itu, Sambi Wulung tidak merasa dirinya seperti seorang yang diperlukan di rumah itu. Bahkan ia telah membantu melakukan kerja yang berat. Di rumah Damar, Jati Wulung menjadi anggota keluarga yang sangat akrab bagi adik-adik Damar. Sebenarnya lah yang paling dicemaskan oleh Damar adalah kedua adik perempuannya. Ia menjadi gembira ketika ia melihat kedua adik perempuannya itu menjadi sangat dekat dengan Jati Wulung seperti kepada pamannya sendiri. Jati Wulung menyenangi kedua adik Damar itu. Ia sering memerlukan duduk di bawah sebatang pohon yang rindang atau duduk di serambi di sore hari sambil bercerita tentang dongeng-dongeng yang menarik. Ternyata Jati Wulung adalah seorang yang seakan-akan mengenal hampir semua carangan cerita Panji. Ia bercerita tentang timun emas, tentang klepting kuning, berambang bawang dan cerita tentang keong emas. Jika Jati Wulung sedang bercerita, maka kedua adik Damar itu sudah lupa makan sehingga ibunya sering memanggilnya berkali-kali. Jati Wulung lah yang kemudian mengalah. Katanya, sudahlah. Besok aku akan bercerita lagi. Tetapi Paman belum menceritakan apa yang terjadi dengan Jakatarut itu. Kemudian, desak adik Damar yang besar ketika Jati Wulung bercerita tentang Jakatarut dan Dewi Nawangwulan kepada kedua gadis remaja itu. Nanti sajalah, atau besok. Biung kalian telah menunggu kalian makan, mumpung hari masih belum terlalu malam, berkata Jati Wulung. Kedua gadis remaja itu merasa segan untuk beranjak dari tempatnya. Tetapi, ibunya telah memanggilnya lagi, agar keduanya segera makan. Ayahnya sudah duduk pula di amben besar menunggunya. Bahkan kemudian Damar pun menghampiri mereka sambil berkata, ayah juga menunggu Paman Jati Wulung untuk makan. Adik Damar yang kecilah yang paling kecewa tetapi sambil tertawa Jata Wulung berkata, Besok siang aku akan melanjutkan cerita Jakatarut itu. Dengan kehadiran Jati Wulung di rumah Damar, maka terasa kehidupan keluarga itu menjadi bertambah lengkap. Namun mereka tidak juga dapat melupakan kegelisahan yang mengancam mereka. Namun, setiap kali sebagaimana Saruju, Damar pun menceritakan kepada keluarganya, bahwa Jati Wulung memiliki kelebihan dari kebanyakan orang. Itulah sebabnya ia ditugaskan untuk melindungi mereka. Sementara itu Saruju dan Damar menjadi semakin sering bertemu. Mereka berusaha untuk saling nundapat keterangan tentang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi atas keluarga mereka. Dalam pada itu, waktu berjalan terus tanpa berhenti. Setiap hari selalu dilewati oleh keluarga Saruju dan Damar dengan kecemasan dan ketegangan. Namun Gandar yang mengikuti perkembangan mereka, berusaha untuk menenangkan hati mereka sekeluarga. Kepada Saruju dan Damar ia mengatakan, bahwa para pengawal sudah mendapat penjelasan tentang kemungkinan yang dapat menimpa keluarga Saruju dan Damar itu. Tetapi sebenarnya lah bahwa bukan hanya Saruju dan Damar sajalah yang menjadi semakin cemas dari hari ke hari ke hari. Iswari pun tidak kurang cemasnya mengingat keselamatan Risang. Bahkan terhadap Saruju dan Damar, Iswari masih belum dapat mempercayainya sepenuhnya. Iswari masih belum dapat yakin bahwa pada satu saat jika kesempatan datang Saruju dan Damar tidak melakukan tugas yang dibebankan kepada mereka demi keselamatan keluarga Mia. Ketika hal itu diutarakannya kepada Kiai Badra, maka Kiai Badra berkata, hal itu tidak akan dilakukannya. Jika ia melakukannya juga, maka ia tentu berpikir bahwa keselamatan keluarganya akan tetap terancam. Jika abukan oleh Kirangga Gupita, maka justru oleh para pengawal tanah perdikan sendiri jika ia berani mengusik Risang. Iswari mengangguk-angguk. Nalarnya dapat mengerti pendapat Kiai Badra, tetapi, perasaannya kadang-kadang tidak dapat diaturnya dengan penalarannya. Tetapi, Kiai Badra tidak melihat akibat buruk dalam sikap Iswari. Ia hanya berhati-hati saja sehingga pengamatan terhadap anaknya justru diperketat. Dan itu tidak menimbulkan persoalan bagi orang lain. Sementara itu, para pengawal yang tidak tahu tentang tugas dan kewajiban Damar serta Saruju yang sebenarnya telah menaruh perhatian yang besar pula terhadap mereka. Di malam hari, pengawasan terhadap perumah Saruju dan Damar menjadi semakin bersungguh-sungguh pula. Sementara itu, di rumah Saruju dan Damar telah diletakkan kentongan yang tidak hanya sebuah. Tetapi beberapa buah. Di longkangan, di ruang dalam, di serambi dan di dapur. Dengan demikian dimanapun keluarga mereka berada, mereka dapat membunyikan isyarat apabila diperlukan. Sementara para pengawal di gardu akan dengan cepat dapat mengambil langkah-langkah tertentu. Untuk dapat bergerak lebih cepat, maka isyarat yang dibunyikan di rumah Saruju dan Damar memang dibuat sedikit berbeda, sehingga setiap pengawal, bahkan setiap orang akan segera mengetahui dari manakah isyarat itu berasal. Dari hari ke hari, maka ketegangan di hati Saruju dan Damar pun menjadi kian memuncak. Kepada Gandar mereka sudah berterus terang, bahwa jika bulan itu mereka tidak dapat membunuh Risang, maka seorang keluarganya akan iambil. Biarlah Sambi Wulung dan Jati Wulung mempersiapkan diri berkata Gandar, para pengawal akan mampu bergerak cepat. Dengan sengaja di gardu yang paling dekat dengan rumah kalian, petugas pengawalan diperkuat. Sedangkan untuk sementara kalian berdua tidak perlu berada di gardu. Jika kalian pergi juga ke gardu, kalian harus sangat berhati-hati dan segera kembali pulang. Dengan demikian maka di rumah kalian sedikitnya sudah ada dua orang yang akan melindungi keluarga kalian sambil menunggu para pengawal yang akan segera datang. Seperti yang dipesankan oleh Gandar, maka Saruju dan Damar tidak lagi berlama-lama berada di gardu. Bahkan kawan-kawannya di gardu pun telah memberi mereka kesempatan untuk tidak perlu datang. Tetapi Saruju berkata, jika aku tidak menjumpai kalian dalam sehari, rasa-rasanya aku justru terasing sehingga aku menjadi ketakutan. Tetapi kalian harus lebih banyak mengawasi keluarga kalian di rumah, sahut seorang kawannya. Saruju dan Damar mengangguk mengiakan. Dan mereka memang tidak lagi terlalu lama berada di gardu di setiap malam. Tetapi seperti yang dikatakan, jika ia tidak pergi ke gardu, rasa-rasanya ia terlepas dari ikatan kekeluargaan dengan anak-anak muda dan para pengawal. Hari-hari pun merambat melewati pertengahan bulan. Kegelisahan dalam keluarga Saruju dan Damar pun menjadi semakin meningkat. Saat yang mendebarkan itu akan segera datang pada keluarga mereka. Dalam pada itu Sambi Wulung dan Jati Wulung pun menjadi kian berhati-hati. Keduanya lebih banyak berada di ruang dalam rumah keluarga Saruju dan Damar. Hanya kadang-kadang saja mereka berada di halaman atau di kebun. Mereka tidak mau kehilangan kesempatan pengamatan terhadap keluarga itu barang sekejap pun. Jati Wulung yang berada di rumah Damar menjadi semakin dekat dengan kedua adik perempuan Damar. Damar sendiri menganjurkan dan bahkan menitipkan kedua adiknya itu kepada Jati Wulung tanpa setahu kedua adiknya itu. Namun kebiasaan Jati Wulung untuk bercerita masih saja dilakukan. Kecuali untuk mengisi waktu Jati Wulung itu sendiri, dengan dongeng-dongeng itu, Jati Wulung dapat mengurangi ketegangan di hati kedua gadis remaja itu. Menjelang hari-hari terakhir pada bulan yang ditentukan itu, Saruju dan Damar menjadi semakin berhati-hati. Demikian pula Sambi Wulung dan Jati Wulung. Keduanya ikut merasa bertanggung jawab atas keselamatan seluruh keluarga serumah di mana mereka tinggal. Dalam pada itu, Iswari pun menjadi semakin berhati-hati pula mengawasi Risang. Bagaimanapun juga ia merasa cemas, bahwa pada saat-saat terakhir yang gawat, Saruju dan Damar berubah pikiran. Meskipun nalarnya, sebagaimana dikatakan oleh Kiai Badra, sependapat bahwa hal itu tidak akan dilakukan. Namun Bibi pun menjadi semakin dekat pula kepada Risang. Jika tidak Saruju dan Damar, mungkin ada orang lain yang mendapat perintah untuk melakukannya. Jika pengamatan mereka hanya tertujuk kepada Saruju dan Damar saja, maka mereka akan menjadi lengah. Hari-hari terakhir di bulan itu dihadapi dengan penuh ketegangan oleh Saruju dan Damar. Namun mereka sudah benar-benar siap menghadapi segala kemungkinan. Di setiap rumah itu sedikitnya ada tiga orang yang akan dapat mengadakan perlawanan sementara sebelum para pengawal datang setelah mereka mendengar isyarat. Sambi Wulung dan Jati Wulung merupakan orang-orang yang berilmu tinggi. Saruju sendiri dan Damar pernah pula menempa diri dalam molehkanuragan. Sementara ayah dari kedua orang anak muda itu merasa sebagai laki-laki juga sepantasnya melindungi keluarga mereka masing-masing. Menjelang hari terakhir, Damarlah yang terkejut ketika ia melihat seseorang berdiri di depan regol halaman rumahnya. Orang itu pernah dikenalnya, karena orang itu adalah kepercayaan Kirangga yang pernah menemuinya sebelumnya. Tanpa diketahui oleh keluarganya, Damar mendekatinya. Namun sebelumnya ia sudah berbisik kepada Jati Wulung bahwa orang itu adalah orang yang dikirim oleh Kirangga Gupita. Apakah ancaman itu akan dilaksanakan hari ini bertanya Jati Wulung? Seharusnya belum. Tetapi siapa tahu bahwa hal itu dilakukannya juga, jawab Damar. Jati Wulung mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak ikut mendekat. Ia mengawasi Damar dari kejauhan. Namun siap untuk meloncat mendekat jika diperlukan. Selamat bertemu kembali Damar, berkata orang itu ketika Damar mendekatinya. Pesan apa yang kau bawa bertanya Damar langsung pada persoalannya? Baiklah, berkata orang itu. Kau bertanya langsung sehingga aku pun akan menjawab langsung. Bukankah itu lebih baik bertanya Damar pula? Orang itu mengangguk kecil. Katanya, ya. Dan aku tidak terlalu lama berdiri di sini. Cepat, katakan, desak Damar. Dua hari lagi waktu pada batasan pertama telah habis. Bukan berarti bahwa kau tidak lagi terikat kepada kewajibanmu. Tetapi kau akan memasuki batas waktu kedua. Dalam dua hari ini jika kau tidak dapat melakukan tugasmu, siapakah di antara keluargamu yang akan kau serahkan kepada kami, desis orang itu? Gila, geram Damar. Jangan berkata kasar, berkata orang itu. Bukankah sudah menjadi paugeran? Dan kau harus menjalaninya. Nah, bukankah dengan care ini kirangga masih mempunyai itikat yang baik? Ia masih sempat bertanya, siapakah di antara keluargamu yang paling tidak diperlukan di dalam lingkungan keluargamu? Biar orang itulah yang akan kami ambil pertama-tama, karena kirangga memang ingin membuktikan bahwa ancamannya memang akan dilakukan. Darah Damar terasa mulai menjadi panas. Wajahnya nampak kemerah-merahan, sedangkan matanya memandang orang itu dengan tajamnya. Namun orang itu berkata, Jangan marah Damar. Kau hanya akan mempersulit dirimu sendiri saja. Jantung Damar berdegup semakin keras. Namun kemudian timbul penalarannya, sehingga ia tidak menerkam dan mencekik orang itu. Apalagi ketika orang itu berkata, atau barangkali kau akan membicarakannya dengan Saruju? Mungkin salah seorang di antara keluarga Saruju saja yang akan diserahkan sebagai tumbal. Damar menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian menunduk sambil berdesis, Baiklah. Apa boleh buat? Kami memang tidak dapat menjalankan tugas kami pada waktunya karena kesulitan yang tidak teratasi. Damar terhenti sejenak, lalu. Kisanak. Jika kau memang harus mengambil seorang di antara kami, agaknya aku memang harus menunjuk orang yang paling tidak berharga di dalam keluarga kami. Nah, untuk pertama kali ini aku akan menyerahkan pamanku itu. Ia adalah adik ayahku. Meskipun tenaganya sangat aku perlukan di rumah ini, tetapi ia adalah salah seorang di antara keluarga ku yang mempunyai jarak hubungan darah paling jauh. Pamanmu bertanya orang itu dengan kerut didahi. Ya, itu, jika kau sempat melihat ke halaman, yang sedang membelah kayu bakar, berkata Damar. Orang itu mengerutkan keningnya. Namun ia berdesis, aku akan menyampaikan kepada Kirangga dan Nyi Wiradana. Aku tidak tahu apakah usulmu dapat disetujui. Agaknya yang dimaksud Kirangga adalah orang-orang yang paling dekat denganmu. Ayah, ibu atau adik-adikumu. Katakan saja kepada Kirangga. Untuk bulan ini biarlah pamanku kau ambil, jika dalam dua hari ini aku tidak berhasil membunuh Risang, berkata Damar. Seandainya Kirangga tidak menyetujuinya bertanya orang itu. Kau belum bertanya kepadanya, berkata Damar. Jangan dipersulit begitu. Aku tidak akan mempersulit persoalan ini, jawab orang itu. Tetapi tentu lebih baik jika aku tidak mondar-mandir ke rumahmu atau ke rumah Sarujo. Jika aku sudah membawa jawaban itu sekaligus, maka Kirangga akan tinggal melaksanakan saja. Aku tidak akan menyebut nama lain. Ambil saja pamanku itu. Mungkin ayahku akan jatuh sakit karenanya. Tetapi itu lebih baik daripada jika kau ambil orang lain dari keluarga ku, berkata Damar. Orang itu mengangguk-angguk. Katanya, Baiklah. Aku akan mengatakan kepada Kirangga, bahwa kau memberikan pamanmu sebagai tumbal kegagalanmu pada batasan waktu pertama ini. Jika di batasan waktu kedua kau gagal lagi, mungkin aku akan melemparkan gilirannya kepada keluarga Sarujo. Aku tidak sempat memikirkannya sekarang, sahut Damar. Demikianlah orang itu pun kemudian meninggalkan regol halaman rumah Damar. Dengan dada yang berdegupan Damar memperhatikan orang itu sehingga berbelok di simpang tiga di ujung. Baru kemudian ia memasuki regol halaman rumahnya dan mendekati Jati Wulung yang memang sedang membelah kayu bakar. Apa katanya bertanya Jati Wulung? Ia memerlukan kepastian, siapakah di antara keluarga ku yang akan aku korbankan karena kegagalan pada batasan waktu yang pertama ini? Jawab Damar. Gila, geram Jati Wulung. Tetapi batasan waktu yang bagaimana? Bulan ini. Di bulan depan ia tentu akan datang lagi dan minta nama baru jika kita sekadar tunduk kepada mereka, jawab Damar. Jati Wulung mengangguk-angguk. Namun ia bertanya, tetapi apakah kau juga memberikan nama yang dimintanya? Ya, jawab Damar. Damar, wajah Jati Wulung menjadi tegang. Kau memang akan mengorbankan salah seorang keluargamu. Ya, aku sudah menyebut seseorang yang paling pantas untuk diambilnya pertama kali, jawab Damar. Jadi apa artinya aku berada di rumah ini? bertanya Jati Wulung. Maaf, bahwa aku tidak membicarakannya dahulu denganmu. Nama yang aku berikan itu adalah nama pamanku, Jati Wulung. Yang sering menceritakan dongeng-dongeng yang menarik kepada adik-adikku, jawab Damar. Jati Wulung mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tersenyum. Katanya, dalam keadaan yang menegangkan itu, kau sempat juga bergurau. Tetapi gurauanmu tepat. Aku tidak berkeberatan. Damar menarik nafas dalam-dalam. Katanya, tetapi itu belum meyakinkan. Kenapa bertanya Jati Wulung? Mungkin Kirangga akan menolak jika yang aku serahkan sebagai tumbal untuk pertama kali itu pamanku. Mereka akan memilih orang dari darah yang langsung dalam hubungan keluarga ku. Ayah, ibu atau adik-adik. Bahkan kakek, jawab Damar. Sudahlah, berkata Jati Wulung. Jangan hiraukan lagi. Jika mereka datang, maka persoalannya tentu sudah lain. Bukankah kita memang ingin menjebak mereka? Biar sajalah apa kata mereka dan siapakah menurut mereka yang paling baik untuk dikorbankan kali ini. Damar mengangguk-angguk. Namun setiap waktu malapetaka akan dapat menimpa keluarga mereka. Ia tidak dapat membayangkan, berapa orang yang akan datang untuk mengambil korbannya itu. Mungkin hanya dua orang atau tiga orang. Tetapi mungkin lebih banyak lagi. Itulah sebabnya, setelah hari terakhir berlalu, maka baik Saruju maupun Damar memang lebih banyak berada di rumah. Baik malam maupun siang hari. Keduanya tidak lagi terpisah dengan senjata mereka. Demikian pula ayah mereka. Di manapun mereka berada, di lambung mereka tergantung parang yang dapat mereka pergunakan sebagai senjata. Sementara itu di dekat pembaringan mereka, terdapat tombak dan bahkan senjata-senjata lainnya. Saat-saat yang gawat itu pun telah dilaporkannya kepada Gandar, sehingga Gandar pun telah mengambil sikap pula. Para pengawal diperintahkannya untuk lebih berhati-hati. Mereka tidak saja sekadar menunggu. Tetapi jika mereka melihat orang yang mencurigakan di dalam padukuhan yang terutama dihuni oleh Damar dan Saruju, mereka harus mengamati orang itu dengan seksama. Namun dalam pada itu, ternyata Kirangga dan Nyiradana telah berusaha untuk mengambil dua kesempatan sekaligus. Mereka memang memerintahkan orang-orangnya untuk selalu menakut-nakuti Damar dan Saruju. Bahkan Kirangga dan Nyiradana benar-benar akan membunuh jika batas waktu yang pertama itu lampau. Namun selagi rencana hukumannya yang tertuju kepada Damar dan Saruju siap untuk dilaksanakan, Kirangga dan Nyiradana telah merencanakan pula untuk menunjuk orang lain agar pembunuhan terhadap risang dapat dilakukan. Jika kematian keluarga Damar dan Saruju itu menggemparkan seisi Tanah Perdikan, maka orang-orang Tanah Perdikan itu tentu akan menelusuri sebabnya. Mudah-mudahan perhatian para pemimpin Tanah Perdikan pun seluruhnya tertuju kepada Damar atau Saruju. Mungkin mereka memang menaruh kecurigaan. Namun pada saat yang demikian, maka perhatian terhadap risang tentu berkurang, berkata Kirangga. Kita akan menjajaginya, sahut Nyiradana. Kita akan mengirimkan orang untuk membunuh dan orang lain untuk menilai keadaan. Dalam pada itu, orang yang mendapat perintah untuk menemui Damar itu telah kembali dan melaporkan, bahwa orang yang pertama diserahkan adalah pamannya. Kirangga dan Nyiradana yang mendengar laporan itu tiba-tiba menjadi tegang. Dengan serta merta Kirangga membentak, Bodoh. Buat apa kita mengurusi pamannya? Orang yang disebut pamannya itu tentu orang lain. Jika kita membunuh pamannya, maka ia akan memanggil orang lain lagi yang akan diakunya juga sebagai pamannya atau jika perempuan diakuinya sebagai bibinya, sehingga kematian demi kematian berjalan, namun keluarganya sama sekali tidak berkurang. Orang yang melaporkan itu pun menyahut, aku juga sudah mengatakan bahwa orang lain tidak akan dapat diperhitungkan. Tetapi Damar memaksaku untuk menyampaikan permohonannya ini. Orang dungu kau, bentak Kirangga pula. Tetapi kita tidak peduli. Kita akan mengambil siapapun juga di antara keluarga Damar. Orang yang memberikan laporan itu tidak menyahut lagi. Jika Kirangga dan Nyi Wiradana sudah mengambil keputusan, maka sulit bagi siapapun untuk mengubahnya. Namun ia masih akan bertanya, apakah aku perlu lagi datang kepada Damar dan bertanya tentang nama lain yang harus disebutnya? Tidak perlu. Beberapa orang akan datang melakukan tugas. Karena kesalahan Damar sendiri, maka orang-orang kita akan mengambil siapapun yang mereka sukai. Bahkan mungkin orang yang paling dekat dengan Damar. Mungkin ibunya. Orang yang paling dekat dengan Damar adalah dua orang adiknya, jawab orang itu. Adik perempuan. Bagus, berkata Kirangga. Kita akan mengambil adiknya. Salah seorang dari kedua orang itu. Orang yang melaporkan itu hanya mengangguk-angguk saja. Tetapi sebenarnya terbersit pula perasaan kasehannya terhadap Damar dan adik perempuannya yang sama sekali tidak bersalah itu. Namun ia tidak berani berbuat sesuatu. Dengan demikian, maka Kirangga dan Nyi Wiradana pun telah menyiapkan orang terbaik. Lima orang akan memasuki tanah perdikan. Tidak seorang di antara mereka anak-anak muda tanah perdikan Sembojan sendiri, karena Kirangga masih mencemaskan anak-anak muda itu, bahwa mereka pada satu saat akan terpengaruh oleh suasana tanah perdikan yang menjadi semakin baik itu. Tetapi di samping lima orang itu, Kirangga dan Nyi Wiradana juga menunjuk lima orang yang lain yang harus mengamati keadaan di tanah perdikan Sembojan. Tugas mereka adalah untuk mengetahui perhatian para pemimpin tanah perdikan terhadap kematian salah seorang anggota keluarga Damar dan tugas mereka yang lain adalah untuk meyakinkan apakah kedua orang yang ditugaskan untuk membunuh Risang itu berhianat atau tidak. Jika kalian mengambil kesimpulan bahwa Damar dan Sarujo memang sudah berhianat dan tidak dapat diharapkan lagi untuk pada satu saat melaksanakan tugasnya, maka kita tidak perlu lagi melakukan sebagaimana kita rencanakan. Seorang anggota keluarga setiap bulan. Tetapi kita akan membunuh semua keluarganya. Tetapi tidak dengan Damar dan Sarujo. Biarlah ia merasakan kepedihan itu untuk beberapa lama. Baru kemudian kita akan mengambil mereka dan membawanya kemari. Kematian bagi mereka adalah hukuman yang terlalu ringan, berkata Kirangga. Demikianlah, Kirangga telah memilih lima orang yang akan memasuki tanah perdikan pula, di samping lima orang terbaik yang akan membunuh itu. Mereka hanya sekadar mengamati keadaan selama lima orang lainnya bertugas membunuh salah seorang keluarga Damar. Namun Kirangga juga memerintahkan kepada mereka, tetapi jika kalian mendapat kesempatan untuk membunuh Risang, maka lakukanlah. Kalian akan dapat penghargaan khusus jika kalian dapat melakukannya dengan care apapun juga. Kelima orang itu mengangguk-angguk. Tugas sampiran itu memang sangat menarik. Tetapi mereka pun menyadari bahwa untuk itu tentu akan sangat sulit dilakukan. Damar dan Saruju yang sudah lama di tanah perdikan itu pun tidak berhasil melakukannya. Apalagi mereka yang hanya untuk waktu yang sangat terbatas. Sementara itu, mereka mempunyai tugas pokok yang lain, yang memerlukan kecermatan pula untuk melakukannya. Bahkan jika kelima orang yang bertugas membunuh keluarga Damar itu memerlukan bantuan, mereka tentu tidak akan tinggal diam. Pada saat yang ditentukan, 10 orang terbaik telah meninggalkan salah satu sarang dari gerombolan Kiranga Gupita. Mereka adalah bekas prajurit Jepang yang memiliki pengalaman dan ilmu yang luas, sehingga menurut perhitungan Kiranga, mereka akan dapat menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Apa sulitnya membunuh seorang perempuan, berkata salah seorang dari kelima orang yang mendapat tugas membunuh adik Damar itu. Tetapi kita akan memasuki tanah perdikan yang kuat, berkata kawannya. Damar tidak akan dapat minta bantuan kepada siapapun juga, berkata orang yang pertama. Ia akan dibayangi oleh beban yang diberikan oleh Kiranga. Karena itu, maka ia tidak akan berani melaporkan atau memberikan isyarat kepada para pengawal. Belum tentu, jawab yang lain. Menurut laporan, Damar berusaha untuk mendekatkan diri kepada para pengawal, agar ia tidak mendapat kesulitan melakukan tugasnya yang rumit itu. Tetapi tugas itu tidak dapat diselesaikannya sampai saat ini, jawab yang pertama. Namun tiba-tiba kawannya yang lain, yang tertua di antara mereka berkata, banyak kemungkinan dapat terjadi. Mungkin Damar dan Saruju benar-benar mengalami kesulitan meskipun mereka sudah berusaha membaur dengan anak-anak muda Sembojan. Tetapi mungkin pula, justru karena itu, mereka telah tenggelam di antara kawan-kawannya dan kehidupan tanah perdikan itu, sehingga mereka memang sudah berkhianat. Bahkan masih ada kemungkinan-kemungkinan baru yang dapat terjadi antara lain, bahwa Damar dan Saruju telah mempersiapkan kawan-kawannya untuk melindungi keluarganya. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Memang banyak kemungkinan yang akan mereka hadapi. Dengan demikian maka tugas mereka pun akan sama sulitnya dengan membunuh risang itu sendiri. Tetapi bagi orang tanah perdikan Sembojan nilai risang jauh lebih tinggi dari nilai Damar dan Saruju. Dengan demikian maka kesepuluh orang itu menjadi sangat berhati-hati. Mereka tidak dapat dengan serta-merta mendatangi rumah Damar atau Saruju. Tetapi mereka memerlukan waktu. Tanah perdikan Sembojan adalah tanah perdikan yang menjadi semakin lama semakin hidup. Namun dengan demikian, maka jalan-jalan hidup di tanah perdikan itu menjadi jalan yang ramai yang dilalui bukan saja oleh orang-orang tanah perdikan Sembojan. Orang-orang dari Kademangan sebelah menyebelah setiap hari banyak juga yang datang memasuki tanah perdikan Sembojan dan sebaliknya untuk kepentingan perdagangan. Beberapa pasar yang tersebar di tanah perdikan Sembojan pun menjadi semakin ramai, apalagi pasar di Padukuhan Induk Tanah Perdikan. Karena itu, maka sulit bagi para pengawal tanah perdikan untuk dapat menyaring orang-orang yang memasuki tanah perdikan. Hal itu disadari oleh orang-orang yang bertugas di tanah perdikan. Mereka dapat saja berada di antara orang-orang yang pergi ke pasar atau berada di jalan-jalan yang menghubungkan kademangan-kademangan tetangga di sebelah menyebelah tanah perdikan. Dengan perhitungan yang demikian itulah maka mereka menjadi agak leluasa berada di tanah perdikan Sembojan. Apalagi mereka adalah orang-orang yang tidak begitu dikenal oleh Damar dan Saruju. Kirangga telah dengan cermat memilih mereka, selain kemampuan mereka yang memadai, maka mereka tidak akan dapat dengan cepat dikenali oleh Damar dan Saruju karena sarang mereka yang berbeda dan sejak mereka berada di sebelah timur pajang, mereka berada dalam kelompok yang berbeda dan jarang saling berhubungan. Namun orang-orang itu telah mendapat petunjuk dan keterangan tentang Damar dan Saruju, serta rumah mereka dan jumlah keluarga mereka. Di hari pertama mereka berada di tanah perdikan Sembojan, mereka hanya sekadar berusaha mengenali lingkungan yang akan menjadi arna perburuan mereka. Sepuluh orang yang ditugaskan kirangga di tanah perdikan Sembojan itu telah memecah diri menjadi bagian-bagian yang kecil yang terdiri tidak lebih dari dua orang. Namun mereka dapat menjelajahi tanah perdikan itu tanpa hambatan. Mereka dapat menyusuri jalan-jalan di padukuhan-padukuhan, apalagi di waktu pagi. Pada saat-saat orang hilir mudik pergi ke pasar untuk menjual atau membeli kebutuhan mereka sehari-hari. Ternyata semua orang yang dikirim oleh kirangga Gupita itu telah memerlukan berjalan lewat jalan di sebelah rumah Saruju dan Damar. Sesuai dengan petunjuk maka mereka pun segera mengetahui di mana letak rumah yang dimaksud. Sementara itu mereka pun telah berjalan melalui jalan di padukuhan induk yang melewati rumah pemangku jabatan kepala tanah perdikan Sembojan. Namun ketika mereka berjalan di depan regul itu, mereka tidak dapat menangkap kesan yang khusus. Mereka hanya melihat beberapa orang pengawal meronda. Nampaknya tidak ada persiapan khusus, karena kelihatannya para petugas itu berada di gardu dengan sikap wajar saja. Ketika pada malam harinya mereka berkumpul di luar tanah perdikan itu, di sebuah hutan kecil, maka mereka mulai membicarakan langkah-langkah yang akan dapat mereka ambil. Nampaknya di rumah Saruju dan Damar tidak terdapat penjagaan secara khusus, berkata pemimpin kelompok yang bertugas membunuh itu. Ya, sahut seorang kawannya. Aku tidak melihat seorang pengawal pun. Agaknya mereka memang dalam kesulitan. Jika mereka minta kawan-kawannya melindungi mereka, tentu mereka akan menelusuri sebab-sebabnya. Apabila sampai pada satu kesimpulan bahwa keduanya akan membunuh Risang, maka keduanya akan mengalami kesulitan pula dari orang-orang tanah perdikan sendiri. Karena itu, maka kedua orang anak muda itu tidak akan berani minta bantuan kepada siapapun juga. Tetapi, berkata kawannya yang lain. Jika demikian, maka keduanya tentu mengambil sikap lain. Keluarganyalah yang tentu tidak berani keluar dari halaman rumah mereka. Itu bukan soal yang rumit. Kitalah yang akan memasuki rumah mereka. Tentu saja di malam hari, berkata pemimpin kelompok itu. Bukankah tugas kita hanya membunuh seorang? Kita hanya akan memasuki rumah Damar. Tidak rumah Saruju. Karena giliran pertama agaknya jatuh pada keluarga Damar. Itu tidak terlalu penting, desis pemimpin kelompok yang lain, yang hanya bertugas untuk mengamati keadaan. Jika kalian menganggap lebih mudah untuk membunuh keluarga Saruju maka kalian dapat memilih keluarga itu. Yang penting menurut pendengaranku. Tetapi terserahlah kepada kalian yang bertugas, seorang dari kedua keluarga itulah yang harus dibunuh. Ya, jawab pemimpin kelompok yang bertugas membunuh itu, namun yang disebut-sebut pertama kali adalah keluarga Damar. Meskipun demikian jika lebih mudah bagi kami untuk mengambil keluarga Saruju, maka kami akan mengambilnya. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Tetapi mereka memerlukan waktu untuk melihat yang manakah yang lebih baik mereka lakukan. Di hari berikutnya seorang di antara mereka telah mengamati rumah Damar dari tempat yang agak jauh. Seorang di antara mereka telah menjadikan dirinya seorang pengemis yang sakit-sakitan. Mula-mula orang itu berada di pasar. Kemudian ia merambat ke lorong yang melewati rumah Damar. Untuk beberapa saat ia berhenti di bawah sebatang pohon. Namun selama ia berada di bawah sebatang pohon itu, ia tidak melihat seorang pun keluar dari rumah Damar. Dengan demikian maka orang itu berkata di dalam hati, agaknya keluarga Damar memang sudah harus menjaga diri setelah mendapat peringatan. Semua orang tetap berada di halaman rumahnya. Namun dalam pada itu, ia justru melihat seorang anak muda yang keluar dari rumah itu. Damar sendiri. Anak itu mau kemana bertanya orang yang sedang mengamatinya itu di dalam hatinya. Dengan hati yang berdebar-debar ia melihat Damar lewat di depannya tetapi tanpa menghiraukannya. Sementara orang itu pun telah duduk bagaikan membeku dengan menundukan kepalanya. Tubuhnya kelihatan sangat lemah dan bahkan sakit-sakitan. Tetapi ia tidak mengacungkan tangannya untuk memohon belas kasihan ketika Damar lewat. Ternyata orang itu telah mengikuti Damar dari jarak yang agak jauh. Dengan sangat hati-hati ia berjalan dengan kaki timpang, punggung yang terbongkok-bongkok dan nafas yang terengah-engah. Anak itu pergi ke pasar, berkata orang itu di dalam hatinya ketika ia melihat Damar memasuki jalan yang menuju ke pasar. Bahkan orang itu segera dapat mengambil kesimpulan bahwa Damarlah yang pergi berbelanja. Menurut keterangan yang pernah didengarnya dari orang yang pernah menemui Damar sebelumnya. Namun justru karena ancaman-ancaman itu, Damar sendirilah yang berbelanja. Meskipun hal itu tidak biasa dilakukan, bahwa seorang anak muda berbelanja di pasar, tetapi terpaksa dilakukannya. Kenapa bukan Damar sajalah yang harus dibunuh, berkata orang yang menyamar sebagai seorang pengemis itu. Agaknya lebih mudah untuk melakukannya. Sekarang pun aku akan dapat membunuhnya. Pengemis itu tidak mengikuti terus. Ketika ia sudah mendapat kepastian bahwa Damar akan pergi ke pasar, maka ia pun telah berhenti dan kembali duduk di bawah sebatang pohon yang rindang. Pengemis itu sama sekali tidak memperhatikan, ketika seorang berjalan di hadapannya dan agaknya juga menuju ke pasar. Sementara itu, Damar memang pergi ke pasar. Seperti yang diduga oleh pengemis itu, Damar memang pergi berbelanja. Ia tidak membiarkan adik-adiknya atau ibunya pergi ke pasar, karena mereka akan dapat menemui kesulitan di perjalanan. Namun dalam pada itu, seorang lagi, yang lewat kemudian di depan pengemis itu tanpa mendapat perhatiannya, telah menyusul Damar pergi ke pasar pula. Hi, kau pergi berbelanja bertanya orang yang menyusulnya itu. Damar berpaling. Dilihatnya Gandar berdiri di belakangnya. Nol, kau juga akan kegi berbelanja bertanya Damar. Gandar tersenyum. Namun kernudian katanya, aku mengikutimu sejak dari rumahmu. Apakah kau akan berpesan sesuatu bertanya Damar sambil tersenyum pula, barangkali ikan gerameh atau udang? Aku memang akan berpesan jawab Gandar, tetapi pesan yang lain. Pesan apa bertanya Damar? Aku mencurige seorang pengemis. Memang di padukuhan ini sering terdapat pengemis yang minta belas kasihan. Tetapi pengemis yang satu ini jarang sekali mengacukan tangannya untuk memohon belas kasihan orang lain. Ia lebih banyak duduk sambil memandang orang-orang yang lalu lalang. Hanya sekali-sekali saja jika teringat, ia mengacumkan tangannya dan minta belas kasihan, sahut Gandar. Damar mengangguk-angguk. Ia mengerti arah pembicaraan Gandar. Sementara itu Gandar meneruskan, apalagi ketika pengemis itu duduk untuk waktu yang cukup lama, tidak jauh dari rego rumahmu. Kau mengawasi pengemis itu bertanya Damar. Ya, bersama Saman. Aku berada di halaman rumahnya. Bukankah rumahnya hanya berselang dua rumah dari rumahmu? Jawab Gandar. Aku justru sudah berpesan kepada Saman, jika pengemis itu kembali, agar ia mengamatinya. Jadi pengemis itu telah pergi bertanya Damar pula. Ia mengikutimu. Ia berada di dekat simpang tiga sekarang. Tetapi jika kau lewat, mungkin orang itu telah pergi, berkata Gandar. Terima kasih atas peringatan ini, berkata Damar, aku akan berhati-hati. Penang sajalah berkata Gandar, Saman membantu mengawasi rumahmu jika orang itu atau kawan-kawannya datang ke rumahmu justru saat kau tidak ada di rumah. Tetapi bukankah jati wulung ada di antara keluargamu sekarang? Ya, jawab Damar, jati wulung ada di rumah. Jika demikian berbelanjalah. Aku akan pergi ke rumah Saman. Tetapi jangan lupa, kau harus membeli jenang alot. Nanti aku akan singgah ke rumahmu. Damar sempat tersenyum betapa hatinya gelisah. Sementara itu, Gandar pun telah pergi meninggalkannya. Menyusup di antara orang-orang yang sibuk dengan keperluan mereka masing-masing. Damar menarik nafas dalani dalam. Namun ia pun kemudian telah membeli kabutuhannya sebagaimana dipesankan oleh ibunya. Seorang penjual yang mengenalinya bertanya sambil tertawa, Hi, kenapa kau yang berbelanja hari ini anak muda? Kemana ibumu atau adik-adikmu? Damar pun tersenyum. Jawabnya, ibu sedang sibuk sekali. Sementara adik-adikku sedang merajuk. Justru kedua adikku itulah yang minta dibelikan makanan pagi ini. Orang yang bertanya itu tertawa. Katanya, senang sekali mempunyai anak seperti kau. Rajin bekerja, dan tidak malu-malu pergi berbelanja di pasar. Damar tersenyum asam. Justru karena itu ia menjadi agak malu juga. Namun memang tidak ada jalan lain yang dapat ditempuhnya. Baru sejenak kemudian, setelah ia selesai berbelanja ia berkata kepada diri sendiri, kenapa tidak mencoba minta tolong kepada seseorang yang dapat pergi berbelanja? Tetapi Damar merasa ragu. Orang itu, tentu akan menjadi curiga kenapa bukan ibunya atau adik-adiknya. Para pengawal di padukuhannya, bahkan di seluruh tanah perdikan itu tahu, bahwa keluarganya memang terancam. Tetapi, tidak semua orang perlu mengetahuinya. Karena itu, maka Damar memutuskan bahwa ia sendirilah yang akan membiasakan diri untuk berbelanja. Memang berbeda dengan keluarga Saruju. Ternyata seorang bibi Saruju yang tinggal tidak terlalu jauh dari rumahnya bersedia berbelanja untuk keluarga Saruju. Tetapi Saruju pun harus mengambilnya di rumah bibinya itu, karena abibinya yang sudah mengetahui ancaman yang ditujukan kepada keluarga Saruju merasa takut juga untuk pergi ke sana. Namun pada giliran yang pertama, ancaman terberat agaknya ditujukan kepada keluarga Damar. Karena itu, maka perhatian Gandar dan pemimpin pengawal tanah perdikan itu pun lebih banyak ditujukan kepada Damar pula, meskipun mereka tidak mengabaikan keluarga Saruju. Sementara itu, Damar pun telah menemui Saruju pula untuk menyampaikan pesan terakhir dari orang yang diperintahkan oleh Kiranga menemuinya. Saruju memang menawarkan apakah sebaiknya Sambi Wulung pun untuk sementara biar tinggal bersama Damar pula. Tetapi Damar menggeleng. Katanya, aku kira Jati Wulung sudah cukup membantuku. Sementara itu masih ada kentongan di dalam rumahku. Setiap saat kentongan itu akan dapat dibunyikan dan aku harap, pertolongan akan segera datang. Dalam pada itu, maka keluarga Damar benar-benar ada di dalam saat-saat yang paling tegang. Gandar sendiri kemudian ternyata lebih sering berada di rumah saman, yang hanya berjarak dua halaman saja dari rumah Damar. Meskipun demikian, maka para pengawal tidak melalaikan tugas-tugas mereka yang lain. Sejalan dengan usaha untuk menjebak orang-orang yang akan datang untuk membunuh itu, maka semua pengamatan dan kesiagaan telah disamarkan dan hanya diketahui oleh para pengawal saja. Demikianlah setelah beberapa hari kelima orang yang ditugaskan untuk mengambil salah seorang keluarga Damar itu berada di sekitar tanah perdikan, maka mereka pun telah bersiap untuk melakukan tugas mereka. Pemimpin dari kelompok yang harus mengawasi keadaan tanah perdikan itu sudah memperingatkan, bahwa mereka harus segera menyelesaikan tugas mereka, agar terhadap mereka pun tidak perlu dijatuhkan ancaman sebagaimana yang dilakukan atas Damar dan Sarujo. Kami bukan perempuan yang takut melihat darah, geram pemimpin kelompok itu. Bukan maksudku, jawab pemimpin kelompok yang lain. Tetapi jangan terlalu lama menunggu. Kesempatan itu harus kau cari, jangan kau tunggu datang sendiri. Malam nanti aku akan memasuki rumah Damar, berkata pemimpin kelompok yang harus membunuh keluarga Damar itu. Pemimpin kelompok yang lain tidak menjawab. Tetapi nampaknya orang-orang yang bertugas membunuh itu benar-benar akan melakukan tugasnya pada malam yang bakal datang. Sebenarnya lah ketika matahari menjadi semakin rendah, maka kelima orang yang bertugas itu telah dikumpulkan. Setiap orang di antara mereka mendapat kesempatan untuk menyatakan pendapatnya. Namun pada umumnya mereka berpendapat, bahwa tidak ada bahaya yang sungguh-sungguh jika mereka memang akan memasuki rumah itu malam nanti. Memang ada tiga orang laki-laki, berkata salah seorang di antara kelima orang itu. Tetapi mereka adalah laki-laki lugu yang tidak tahu tentang olahkanuragan kecuali Damar sendiri. Tiga orang sekaligus harus menghadapi mereka itu jika mereka berusaha melawan, berkata pemimpin kelompok itu. Dua orang lainnya akan bertugas langsung membunuh siapapun. Mungkin ayahnya, mungkin ibunya, atau salah seorang adiknya. Tetapi jika mereka melawan, maka kemungkinan kematian akan bertambah lagi. Itu bukan salah kita, jawab pemimpin kelompok yang lain. Bahkan seandainya semua terbunuh pula, jika memang sudah tidak ada care lain yang lebih baik. Tetapi sebagaimana ditekankan kepada kita oleh Kirangga Gupita dan Iwi Radana bahwa seandainya Damar atau Saruju terbunuh pula dalam pertempuran, maka kita tidak akan dapat dipersalahkannya, desis pemimpin kelompok yang mendapat tugas untuk membunuh itu. Demikianlah, maka setelah semua orang menyatakan pendapat mereka tentang rencana yang akan mereka lakukan, maka mereka telah mengambil kesimpulan untuk memasuki halaman rumah Damar, mengetuk pintunya dan minta salah seorang di antara keluarganya itu. Tetapi bukan pamannya, berkata salah seorang dari mereka. Namun dalam pada itu, pemimpin kelompok itu masih berkata kepada pemimpin kelompok yang lain, apakah kalian akan mengamati langsung suasana? Jika itu menguntungkan, aku akan pergi, jawab pemimpin kelompok yang lain. Atau barangkali kalian memerlukan kekuatan cadangan? Tidak, jawab pemimpin kelompok yang bertugas membunuh itu. Semuanya terserah kepadamu. Apakah kalian akan mengamati langsung atau tidak? Pemimpin kelompok yang lain itu pun memandangi orang-orangnya. Agaknya ia memerlukan pertimbangan dari mereka. Dalam pada itu, seorang di antara mereka berkata, ada juga baiknya kita nonton. Jika diperlukan, apa salahnya kita membantu? Asal laporan yang bakal sampai kepada Kirangga juga berkata begitu. Pemimpin kelompok itu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah kita juga pergi. Akhirnya dua kelompok itu pun telah pergi menuju ke Padukuhan di mana Damar tinggal. Namun kelompok yang kedua, tidak akan terlibat langsung jika tidak diperlukan, karena kelompok pertama memang sudah terlalu yakin. akan mampu mengatasi keadaan. Sementara kelompok kedua memang mempunyai tugasnya sendiri. Tetapi karena mereka merasa berasal dari satu keluarga besar dengan cita-cita yang satu, maka pemimpin kelompok kedua itu pun telah mempersiapkan diri pula jika diperlukan. Demikianlah, maka mereka berhasil menyusup lewat pematang sawah dan lorong-lorong sempit di antara tanaman yang rimbun di Pategalan, mendekati Padukuhan yang mereka tuju. Sekali lagi orang-orang dalam kelompok yang bertugas untuk membunuh itu meyakini sesuai dengan pengamatan mereka, bahwa tidak ada orang lain di rumah itu dan tidak ada penjagaan yang khusus. Namun mereka memang harus masuk ke rumah mereka, karena tidak pernah ada seorang pun di antara keluarga damar yang keluar gol halaman. Dengan sangat berhati-hati maka sepuluh orang itu pun telah menyusup memasuki Padukuhan tanpa diketahui oleh anak-anak muda yang bertugas meronda. Apalagi karena dalam beberapa hari, ternyata tidak terjadi sesuatu, sehingga anak-anak muda itu semakin merasa bahwa Padukuhan mereka tetap aman. Bahkan satu dua di antara mereka berpendapat, bahwa ancaman kirangga terhadap damar itu hanya untuk sekadar menakut-nakuti saja, meskipun Gandhar sudah menekankan bahwa ia pernah melihat seorang pengemis yang mencurigakan, kemudian yang terakhir, ia melihat pengemis itu lagi lewat di muka rumah damar. Ketika dalam gelapnya malam mereka mendekati regol halaman, maka pemimpin kelompok yang bertugas untuk membunuh itu berkata, ternyata tugas kita tidak terlalu sulit. Kita akan segera memasuki rumah itu dan besok kita kembali membawa laporan tentang kematian salah seorang keluarga damar, sementara itu kau masih akan tinggal di sini untuk beberapa hari, mengamati perkembangan keadaan. Pemimpin kelompok yang lain itu mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab. Sementara itu, sepinya malam terasa berbaur dengan dinginnya udara. Untuk beberapa saat lamanya kedua kelompok itu berhenti di depan regol. Namun mereka tidak melihat atau merasakan sesuatu yang ganjil yang dapat menghambat tugas mereka. Namun dalam pada itu, mereka terkejut ketika mereka mendengar suara kotekan. Agaknya sekelompok peronda telah nganglang sambil membunyikan kentongan bambu di sepanjang lorong yang mereka lalui. Karena itu, maka pemimpin kelompok itu pun segera memerintahkan orang-orangnya untuk masuk ke halaman dan menghilang di balik gerumbul-gerumbul perdu dan taman-taman yang rimbon lainnya. Sebenarnya lah sejenak kemudian, terdengar beberapa orang anak muda lewat di depan regol halaman rumah damar sambil memukul kentongan-kentongan kecil dengan irama kotekan. Bahkan terdengar mereka tertawa dan bergurau dengan gembira. Pemimpin sekelompok orang yang akan membunuh itu mengumpat ketika peronda itu justru berhenti di muka rumah damar. Beberapa orang di antara mereka agaknya saling berkejaran. Bahkan terdengar suara batu-batu kecil yang dilemparkan. Rupa-rupanya mereka saling melempar batu-batu kecil sambil berkejaran. Anak setan, geram pemimpin kelompok itu. Namun mereka harus sabar menunggu para peronda itu pergi. Rasa-rasanya mereka telah menunggu terlalu lama ketika suara kotekan itu menjadi semakin jauh dan kemudian di kejauhan para peronda itu agaknya telah berbelok memasuki lorong yang lain. Orang-orang yang berada di halaman rumah damar itu menunggu sejenak. Namun kemudian pemimpinnya pun memberikan isyarat, sehingga mereka pun telah keluar dari persembunyian mereka. Kita harus bertindak sekarang berkata pemimpin kelompok yang harus membunuh itu. Kemudian katanya kepada pemimpin kelompok yang lain, nah tolong awasi keadaan. Mungkin merupakan sebagian dari tugasmu. Tetapi mungkin juga bukan, karena tugasmu mengamati keadaan tanah perdikan ini dalam keseluruhan hubungannya dengan penyelesaian risang, anak nyewiradana. Pemimpin kelompok yang lain itu tersenyum. Katanya, baiklah. Kami akan membantumu. Pemimpin kelompok yang akan membunuh itu mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak menjawab lagi. Demikianlah, maka kelompok kecil yang harus membunuh itu telah mulai bergerak. Pemimpin kelompok itu pun langsung menuju ke pintu, sementara, orang-orangnya memencar di sebelah-menyebelah. Satu orang mengamati daerah di kegelapan di sebelah rumah itu, sementara di sebelah lain diserahkan kepada kelompok yang membantu termasuk di halaman belakang. Jangan ada seorang pun yang lari berkata pemimpin kelompok itu. Sejenak kemudian, maka pemimpin kelompok itu telah mengetuk pintu. Tidak terlalu keras. Ia yakin, bahwa pendengaran damar cukup tajam sehingga tidak perlu ketukan-ketukan yang mungkin akan dapat membangunkan tetangga. Sebenarnya lah, sebagaimana diperhitungkan. Ketukan yang perlahan-lahan itu memang telah membangunkan damar. Bahkan bukan hanya damar, tetap. Jati wulung pun telah terbangun pula. Tetapi keduanya cukup tenang menghadapi keadaan. Keduanya tidak menjadi gugup meskipun damar dicengkam oleh ketegangan. Ia sudah menduga, bahwa orang yang akan menagambil keluarganya itu telah datang. Sejenak keduanya bersiap-siap. Damar telah mengenakan pedang di lambung nih sementara jati wulung pun telah mempergunakan senjata wajar pula sebagaimana dipergunakan oleh damar. Ketika pintu sekali diketuk, maka damarlah yang bertanya dari dalam, siapa? Aku damar jawab suara di luar, ada sesuatu yang penting untuk kita bicarakan. Damar mengerutkan keningnya. Suara itu tidak membayangkan kegarangan. Tetapi ia tidak dapat mempercayai sikap yang bagaimanapun juga pada saat-saat seperti itu. Karena itu, maka ia kemudian sepakat dengan jati wulung untuk membangunkan ayahnya dan keluarganya yang lain, agar mereka tidak dikejutkan oleh keadaan yang mungkin akan mengundang keributan. Apa boleh buat berkata damar, kita harus membangunkan mereka. Itu lebih baik daripada mereka terkejut. Jati wulung mengangguk kecil. Sementara itu di luar terdengar suara lagi, bukalah pintumu damar. Aku ingin berbicara sedikit. Damar menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun menjawab, tunggu. Aku sedang mencari bajuku. Tidak perlu damar. Aku hanya sebentar desis suara itu. Tetapi damar tidak menghiraukan. Ia telah pergi ke bilik ayahnya dan membangunkannya perlahan-lahan. Ayah berkata damar, tolong, tenangkan ibu dan adik-adik. Pintu rumah ini diketuk orang. Jika orang itu datang untuk niat buruk, kita harus bersiap-siap. Ayah damar itu menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian telah menggapai tombaknya sambil berkata, Aku akan menunggu ibumu dan adik-adikmu. Berhati-hatilah. Bukankah ada kentongan di rumah ini? Aku akan melihat, siapakah yang datang itu sebelum kentongan dibunyikan, berkata damar. Ayahnya mengangguk. Namun dalam pada itu, pintu pun diketuk semakin keras. Ketika damar meninggalkan ayahnya ia sempat berkata, bersiaiplah dengan kentongan itu ayah. Ayahnya mengangguk. Ketika damar kemudian pergi ke ruang depan menemui jati wulung yang menunggu dengan berdebar-debar, Ayah damar itu pun telah mengambil kentongan. Kemudian ia-ia pun telah menutup pintu sekat ruang depan dengan ruang dalam. Sementara itu, ia pun mulai membangunkan istrinya dan anak-anak perempuannya, kecuali kakek damar. Ketegangan telah mencengkam seisi rumah itu. Damar dan jati wulung yang sudah siap sepenuhnya telah berada di ruang depan. Dengan hati-hati damar mendekati pintu. Ketika ia sudah siap membuka selarak, ia masih juga berdesis, siapa yang di luar? Sebut namamu. Damar, terdengar suara itu. Aku sudah terlalu lama menunggu. Jangan permainkan aku dengan care seperti ini. Bukalah pintu, baru kita akan berbicara. Damar menjadi semakin yakin. Tentu bukan kawan-kawannya di gardu. Dan bukan pula orang yang bermaksud baik. Perlahan-lahan damar telah membuka selarak pintu rumahnya. Kemudian pintu itu pun mulai berderit. Sedikit demi sedikit pintu itu terbuka. Namun tiba-tiba pintu itu telah dihetakan dari luar, sehingga pintu itu terbuka lebar-lebar. Damar bergeser surut. Ia yakin, bahwa ia berhadapan dengan orang-orang yang datang untuk menghukumnya, karena ia memang belum berhasil menyelesaikan risang, anaknya Wiradana. Sementara itu, seorang laki-laki yang bertubuh tinggi tegap dan kekar telah berdiri di pintu. Damar yang bergeser surut berdiri di sebelah jati wulung yang tegak dengan kerut di dahinya. Namun keduanya telah bersiap menghadapi segala kemungkinan meskipun mereka belum menarik pedang mereka dari rangkanya. Siapa kau kisanak bertanya damar? Kau tentu sudah dapat menduganya, jawab orang itu. Tetapi baiklah aku mengatakan. Aku dan beberapa orang kawanku yang sekarang mengepung rumah ini, adalah utusan Kirangga Gupita dan Nyi Wiradana. Kami mendapat tugas untuk mengambil seorang dari keluargamu sebagaimana pernah diberitahukan kepadamu oleh petugas yang mendahului aku. Nah, waktunya itu sudah datang. Aku akan mengambil orang yang menurut penilaianmu, tidak berarti lagi di rumah ini. Sebutkan. Kemudian segala galanya serahkan kepadaku. Damar menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dengan nada berat ia pun menjawab, Kisanak, bagaimana mungkin aku dapat melepaskan salah seorang dari keluargaku? Mereka adalah bagian dari hidupku. Apalagi ayah dan ibuku. Justru karena mereka, aku ada dan kemudian dibesarkan. Jika demikian, bagaimana salah seorang dari adikmu bertanya orang itu? Aku mengasihani mereka. Tidak mungkin aku membiarkan mereka mengalami kesulitan karena aku, jawab Damar. Terserahlah kepadamu. Siapa yang kau sebut? Aku akan mengambilnya. Aku tidak akan membunuhnya di sini. Tidak di hadapan matamu, berkata orang itu. Tetapi Damar menggeleng. Katanya, itu tidak mungkin. Kenapa tidak aku saja? Orang itu mengerutkan keningnya. Dengan nada datar ia berkata, kau masih diharapkan dapat menyelesaikan tugasmu. Kau tidak akan dibunuh kecuali jika kemudian kirangga yakin, bahwa kau memang tidak berarti lagi bagi kami. Damar termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, Kisanak. Cobalah bayangkan jika hal seperti ini terjadi padamu. Memang agak berbeda halnya jika tiba-tiba saja kau membunuh salah seorang keluargaku, siapapun orangnya. Tetapi tidak atas keputusanku sendiri. Aku tidak dapat berbuat seperti itu, berkata orang yang bertubuh tinggi kekar itu. Tidak ada seorang pun di antara keluargamu yang keluar dari halaman rumahmu. Aku sudah menunggu untuk waktu yang terlalu lama. Bahkan aku sudah merasa cemas, bahwa aku pun akan mendapat ancaman seperti yang terjadi atasmu. Damar menarik nafas dalam-dalam. Namun tiba-tiba saja ia berpaling ke arah jati wulung sambil berkata, Aku pernah menyebut sebuah nama kepada orang yang pernah datang sebelumnya. Ambilah pamanku ini. Orang itu termenung sejenak, lalu sambil menggeleng ia berkata, Tidak mungkin kisana. Hanya keluarga dalam saluran darah pertama sajalah yang dapat dikorbankan. Namun usulmu ternyata sangat menarik. Semula aku mengira, ketika aku mendengar bahwa kau telah mengusulkan agar pamanmu diambil, Kau memang dalam kebingungan. Tetapi ketika sekarang aku melihat orang yang kau maksud dengan pamanmu itu, Maka aku mempunyai dugaan lain. Apakah maksudmu ini justru satu tantangan? Pamanmu menyandang pedang di lambung. Damar mengerutkan keningnya. Ternyata orang itu terlalu cerdas, sehingga dengan demikian, Maka damar pun menduga bahwa orang itu adalah orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Kisanak, berkata damar. Ternyata ketajaman alarmu membuat aku kagum kepadamu. Tetapi apa boleh buat? Sudah barang tentu tidak akan ada orang yang dengan sukarlah menyerahkan salah seorang keluarganya untuk dibunuh. Karena itu, maka aku tidak akan dapat mengatakan, Siapakah yang akan aku serahkan? Damar berhenti sejenak, Lalu katanya pula, Kisanak, Apa yang akan kau lakukan jika hal seperti ini dipaksakan atasmu? Orang itu menjadi tegang. Namun tiba-tiba ia menjadi garang, damar. Aku tidak mempunyai banyak waktu. Sebut satu nama dalam lingkungan keluargamu. Atau biarlah aku masuk dan mengambilnya siapapun yang pertama aku jumpai? Baiklah, berkata damar. Kau memang sudah terlalu lama di sini. Kau mulai membosankan aku. Karena itu pergilah. Wajah orang itu menjadi merah. Dengan nada tinggi ia berkata, Damar. Apakah kau sudah menjadi gila? Aku adalah utusan kirangga Gupita. Ternyata kau menjawab sekehendak hatimu, Bukankah kau sudah menyinggung harga diriku? Baiklah aku berterus terang Kisanak. Aku tidak dapat memenuhi keinginanmu, Menyerahkan seorang anggota keluarga ku untuk dibantai tanpa kesalahan. Yang bersalah atau lebih tepatnya, yang dianggap bersalah adalah aku. Bukan keluarga ku. Karena itu yang harus dihukum adalah aku. Itu pun jika kirangga berhak menghukumku, berkata damar. Orang itu termangu-mangu sejenak. Nampaknya damar memang sudah siap menghadapi keadaan. Karena itu, maka katanya, Sekali lagi aku beritahukan, rumah ini sudah dikepung. Damar memandang orang itu dengan tajamnya. Tetapi tiba-tiba ia bertanya, Siapa namamu? Aku sudah berada di lingkungan prajurit Jipang sejak semula, Tetapi rasa-rasanya aku belum mengenalmu. Tidak ada kesempatan untuk berbicara tentang diriku, berkata orang itu. Beri aku kesempatan memasuki rumahmu dengan care yang baik dan membunuh orang yang pertama aku jumpai. Jika kau memilih jalan lain, maka akibatnya pun akan lain. Aku mendapatmu wenang untuk menentukan sikap sesuai dengan keadaan yang aku hadapi di sini. Bahkan mungkin akan terjadi sesuatu yang tidak dibayangkan sebelumnya, justru karena akan mendapat tantangan di sini. Sudahlah kisanak, berkata damar. Pergi sajalah, atau lebih baik jika kau menyerah. Kau akan mendapat tempat lebih baik dari tempatmu sekarang. Orang itu memandang damar dengan penuh kecurigaan. Bahkan dengan nada dalam ia berkata, Damar, apakah kau memang sudah berniat untuk berhianat dengan tidak melakukan tugasmu dengan baik dan bersiap untuk melawan jika hukuman itu datang? Jawab damar memang mengejutkan. Katanya, ya, aku tidak akan ingkar. Aku sudah mengambil keputusan untuk tidak membunuh Risang dengan mempertanggungjawabkan segala akibatnya, termasuk kedatangan kalian malam ini. Kau jangan gila damar, berkata orang itu. Kau tidak mempunyai kesempatan. Tetapi damar justru tertawa, katanya, aku tidak peduli, apakah rumah ini diketpung seperti yang kau katakan. Tetapi yang pasti, bahwa kalian berada di tengah-tengah anak-anak muda tanah perdikan Sembojan. Anak-anak muda yang telah ditempa oleh keadaan, sehingga tanah ini menjadi sebuah tanah perdikan yang keras dan tegar. Itulah sebabnya aku memutuskan untuk tetap berada di tanah perdikan ini untuk selanjutnya. Persetan, geram warang itu. Jika demikian, maka aku tidak usah berpikir terlalu lama. Aku tidak hanya akan mengambil seorang saja di antara keluargamu. Tetapi aku akan mengambil seluruhnya termasuk kau sendiri. Kau tidak akan mampu melawan seisi padukuhan ini. Apalagi seluruh tanah perdikan, jawab damar. Tetapi orang itu tidak menghiraukannya. Tiba-tiba saja ia telah menarik pedangnya langsung terayun ke leher damar. Hampir saja leher damar tertebas. Ternyata bahwa jati wulung memiliki naluri yang lebih tajam dari damar, karena ilmunya yang memang terlalu tinggi bagi damar, sehingga jati wulung sempat menariknya. Dengan demikian maka pedang orang itu sama sekali tidak mengenainya. Damar yang tergeser itu telah menarik parangnya pula. Namun sementara itu, orang yang bertubuh tinggi kekar itu telah memberikan isyarat kepada orang-orangnya. Sebuah suitan nyaring telah membelah sepinya malam di halaman. Orang-orang yang mengepung rumah itu pun tiba-tiba telah menghambur ke pintu dan menyerbu masuk. Tetapi mereka tidak sempat memasuki pintu. Dari dalam, pemimpin kelompoknya telah terdorong keras sekali membentur kawan-kawannya sehingga mereka jatuh berguling keluar pintu. Lima orang telah berloncatan bangkit dan bersiap menghadapi segala kemungkinan, sementara itu lima orang lainnya telah bergeser pula mendekat. Dalam pada itu, kelima orang itu mendengar pemimpin kelompok yang harus membunuh itu berkata kepada Damar dengan suara gemetar oleh kemarahan, pengkhianat. Aku tidak akan membunuh satu orang. Tetapi semua orang termasuk kau. Jati Wulung dan Damar yang kemudian juga pergi keluar berdiri tegak sambil mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Dalam ketegangan itu terdengar Damar berkata, Aku sudah mengambil sikap. Karena itu menyerah sajalah. Tidak ada gunanya kau dan orang-orangmu melawan. Sebentar lagi kami akan membunyikan isyarat dan anak-anak muda seluruh padukuhan dan bahkan tanah perdikan ini akan datang. Persetan, geram pemimpin kelompok itu, aku hanya membutuhkan waktu sekejap untuk membunuhmu. Damar tidak sempat berbicara lagi. Pemimpin kelompok itu telah mendekat sambil mengacungkan pedangnya. Demikian pula keempat orang yang lain. Namun dalam pada itu, ayah Damar yang berada di dalam rumah itu telah mendengar suara ribut di luar. Menurut perhitungannya, anaknya tentu sudah mulai bertempur melawan orang-orang yang datang itu. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata kepada istrinya dan anak-anaknya, Tinggallah di sini. Aku akan keluar. Tutup kembali pintu penyekat itu dan pasang selaraknya. Masih ada beberapa pucuk senjata. Kau pegang tombak itu, Nyi. Biarlah anak-anakmu membawa pedang. Tungguilah pintu itu. Jika ada orang yang memaksa membukanya dari luar, pukul kentongan itu, sementara yang lain menjaga di depan pintu. Begitu orang itu berhasil memecahkan pintu dan memaksa masuk, maka ujung tombak dan pedang itu harus kau pergunakan sambil menunggu bantuan yang datang. Kenapa tidak dibunyikan sekarang saja kakang bertanya istrinya? Aku akan melihat dahulu, apa yang terjadi di luar, berkata ayahnya. Demikianlah, ayah Damar itu keluar sambil membawa tombak, sementara itu istrinya dan kedua anaknya telah memegang senjata pula. Demikian suaminya keluar, maka pintu pun telah ditutup dan diselarak kembali. Kau siap di dekat kentongan, perintah ibunya kepada anak perempuannya yang besar, jika kau dengar aba-aba, kau pukul sekuat-kuatnya dengan nada sebagaimana dipesankan oleh kakakmu Damar. Adik Damar yang besar itu mengangguk, sementara yang kecil menjadi gemetar meskipun ia memegang pedang. Ibunya yang sebenarnya juga ketakutan, berusaha untuk menyembunyikan perasaan takutnya, agar anak-anaknya tidak menjadi semakin gemetar. Dalam pada itu, kelima orang yang akan membunuh itu pun sudah siap untuk menyerang, sementara Damar dan Jati Wulung berdiri di sebelah menyebelah pintu. Pada saat yang demikian, maka ayahnya pun muncul sambil membawa tombak yang sudah merunduk. Damar terkejut. Tiba-tiba saja ia berteriak, jangan keluar ayah. Biarlah ayah tetap di pintu. Aku juga bekas pengawal tanah perdikan ini ketika aku muda, berkata ayahnya. Tombak ini adalah tombakku pada esak aku masih bertugas. Karena itu aku mampu mempergunakan sekarang. Namun Damar menjawab, meski demikian ayah tetap saja di pintu. Ya, jawab ayahnya. Aku tahu. Dengan demikian aku tidak akan mendapat serangan dari samping dan dari belakang. Setan, geram pemimpin kelompok yang datang untuk membunuh. Tua bangka itulah yang akan mati lebih dahulu sebagai tebusan kelambatanmu. Kemudian yang lain-lain dan aku bunuh sebagai tumbal pengkhianatan Damar terhadap cita-cita perjuangan kita. Ayah Damar itu ternyata seorang yang memiliki keberanian yang tinggi. Katanya, dalam keadaan terjepit seperti ini, yang paling baik bagi kita memang harus melawan. Kematian dalam perlawanan terhadap niat-niat jahat adalah kematian yang terhormat. Dan kehormatan adalah sesuatu yang bernilai tinggi. Pemimpin pengawal itu tidak sabar lagi. Ia pun kemudian mulai memberikan isyarat kepada orang-orangnya untuk mulai menyerang. Namun dalam pada itu, kelima orang yang mendengar semua pembicaraan itu menjadi pasti bahwa Damar memang sudah berkhianat. Karena itu maka mereka pun telah memutuskan untuk ikut serta mengambil bagian. Pemimpin kelompoknya itu pun berkata, kirangga tentu akan dapat menilai apa yang telah kita lakukan. Kita sudah dengan cepat mengambil sikap, demikian kita mengetahui bahwa Damar memang telah berkhianat. Dengan demikian, maka pemimpin kelompok itu telah memerintahkan kedua orangnya untuk melihat-lihat ke ruang dalam. Mereka tidak akan dapat masuk lewat pintu depan, karena di pintu itu berdiri ayah Damar dengan tombak di tangan. Karena itu, mereka harus berusaha lewat pintu butulan untuk seterusnya memberikan isyarat dari dalam jika mereka berhasil masuk. Kedua orang itu tidak menunggu lebih lama. Mereka pun dengan cepat menyelingap lewat halaman samping menuju pintu butulan. Dengan kasar mereka telah mencoba untuk membuka pintu butulan itu. Namun karena pintu itu diselarak, maka mereka harus berusaha untuk membuka dengan paksa. Yang ada di dalam menjadi sangat ketakutan. Ibu Damar yang membawa tombak telah bergeser mendekati pintu dengan ujung tombak yang merunduk. Tetapi anak perempuannya tidak lagi dapat menahan ketakutannya. Tiba-tiba saja tanpa menunggu isyarat dari siapapun juga, tangannya telah memukul kentongan sekuat-kuatnya dengan nada sandi sebagaimana pernah dikatakan oleh Damar. Suara kentontan itu memang mengejutkan. Terutama orang-orang yang datang dalam dua kelompok itu. Mereka sadar bahwa isyarat itu tentu akan mengundang para peronda di gardu. Namun pemimpin kelompok itu menggeram, kau sudah melakukan satu kebodohan. Semakin banyak orang yang datang, maka akorban pun menjadi semakin banyak pula. Mayat akan berhamburan di halaman rumah ini. Damar tidak menjawab. Tetapi ia sudah harus menggerakkan senjatanya karena seseorang mulai menyerangnya. Bagi Damar, kentongan itu memang sudah waktunya untuk dibunyikan. Dengan demikian kawan-kawannya akan segera datang untuk membantunya, menangkap orang-orang yang datang ke rumahnya itu. Apalagi ketika ia melihat bayangan orang yang bergerak di kegelapan, sehingga ia yakin bahwa yang datang tentu tidak hanya lima orang itu. Bahkan ia memang hampir saja memberikan isyarat. Namun sebelum ia melakukannya, kentongan itu sudah berbunyi. Dalam pada itu, di halaman itu pun telah terjadi pertempuran. Damar telah bertempur melawan salah seorang di antara kelima orang itu. Seorang di antara orang-orang itu telah kerusaha menyerang ayah Damar. Namun ayah Damar yang berada di pintu itu mendapat perlindungan yang baik, sehingga dengan tombaknya ia dapat mencegah lawannya mendekat. Jati Wulung yang menyadari kekuatan lawan, telah berusaha untuk memancing lawan sebanyak-banyak. Ia pun tiba-tiba telah berloncatan dengan tangkasnya. Dengan pedangnya ia telah menyerang pemimpin kelompok irtu. Namun demikian serangannya tidak menyentuh, maka ia telah meloncat menyerang orang yang lain lagi. Dengan sengaja Jati Wulung menunjukkan kelebihannya, agar lawan-lawannya itu lebih banyak memperhatikannya. Namun dalam pada itu, kelima orang yang lain pun tidak tinggal diam. Ketika keyakinan akan pengkhianatan Damar telah mereka peroleh, maka pemimpinnya pun berkata lantang, Aku memutuskan untuk bersama-sama kalian membanuh semua orang. Menurut pengamatanku, Damar memang sudah berkhianat. Bagus berkata pemimpin kelompok pertama, kita harus melakukannya segera. Dua di antara orang-orangku telah berusaha masuk lewat pintu butulan. Mereka harus membunuh semua orang yang ada di dalam meskipun perempuan, berkata pemimpin kelompok itu. Pengecut Damar berteriak, lawan aku jika kalian memang laki-laki. Tetapi pemimpin kelompok kedua itu tertawa. Katanya, kami akan membunuh siapa saja. Itu memang tugas yang dibebankan kepada kami jika aku mengambil kesimpulan bahwa kau telah berkhianat. Damar tidak dapat berbicara lebih banyak. Ia harus menghindari serangan lawannya yang datang beruntun. Namun dalam pada itu, agaknya memang tidak diduga sama sekali oleh orang-orang yang datang untuk membunuh itu. Dalam pertempuran yang baru mulai itu, bahkan belum semua orang merasa terlibat, seorang di antara mereka di kelompok pertama itu telah menjerit. Pedang jati wulung telah mengoyak pundaknya sehingga darah pun telah memancar dengan derasnya. Gila kau teriak pemimpin kelompok itu. Namun ia pun harus berloncatan surut. Hampir saja ujung pedang jati wulung itu mengoyak bibirnya. Jati wulung memang menjadi sangat garang. Sementara itu orang-orang di kelompok kedua pun telah datang pula. Mereka memang menjadi berdebar-debar melihat tata gerak orang yang disebut Paman Damar, yang oleh Damar telah ditunjuk untuk menjadi korban yang pertama itu. Namun dalam pada itu, adik Damar yang ketakutan di dalam telah memukul kentongan semakin keras. Sementara itu, pintu butulan itu pun berguncang-guncang semakin keras pula. Betapapun ketakutan mencengkam jantung, tetapi ibu Damar tidak mau membiarkan anak-anaknya itu menjadi korban. Karena itu, maka ia telah siap berdiri di samping pintu butulan. Tangannya yang gemetar menggenggam tombaknya erat-erat. Pada saat yang demkian, ternyata suara kentongan itu telah didengar oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan oleh anak-anak muda yang berada di gardu. Karena itulah, maka beberapa orang anak muda telah berloncatan, berlari menuju ke rumah Damar. Mereka telah mengemalsan diisyarat pada suara kentongan itu. Yang ditentukan bagi rumah Damar berbeda dengan yang ditentukan bagi rumah Sarujo. Dua orang anak muda yang pertama memasuki halaman rumah Damar itu pun telah berteriak, Damar kami datang. Terima kasih, teriak Damar pula. Namun kedua orang anak muda itu segera terhenti. Dua orang telah dengan serta-merta menyerang mereka. Tetapi kedua anak muda itu adalah pengawal-pengawal tanah perdikan Sembojan, sehingga dengan demikian, maka mereka pun dengan tangkasnya menghadapi lawan-lawannya. Ketika dua orang anak muda yang lain datang pula, maka Damarlah yang berteriak, tolong, lihat pintu butulan. Kedua anak muda itu dengan sigapnya berlari ke samping. Mereka telah mengenal keadaan halaman rumah Damar, karena mereka memang sering berada di halaman rumah itu, sebagaimana anak-anak muda saling berkunjung. Sehingga dengan demikian maka mereka pun telah tahu letak pintu butulan rumah Damar, bahkan pintu dapur sekalipun. Pada saat yang demikian kedua orang yang berusaha membuka pintu butulan itu telah hampir berhasil. Keduanya kemudian telah mengambil ancang-ancang. Dengan sepenuh tenaga keduanya telah berlari dengan membentur pintu butulan itu, sehingga selarak pintu itu pun telah berderak patah. Sejenak kemudian, maka seorang di antara keduanya itu telah menendang pintu sehingga pintu yang sudah tidak di selarak itu pun telah terbuka. Namun orang itu terkejut. Demikian mereka melangkah ke pintu, maka mereka melihat ujung tombak mengarah kepada mereka. Jangan masuk, terdengar suara perempuan mengancam. Kedua orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian seorang di antara mereka berkata, letakkan tombak itu. Tombak itu tidak ada artinya bagi kami. Tetapi perempuan itu tidak mau melepaskannya. Nalurinya sebagai seorang ibu telah membuatnya kehilangan perasaan takut menghadapi apapun juga. Kau sadari, bahwa senjata itu justru akan membuatmu menjadi semakin sulit. Kami memang akan membunuh kalian. Tetapi dengan care yang baik. Jika kalian melakukan hal-hal yang aneh-aneh, maka kami akan mengambil care lain, yang barangkali sama sekali tidak kalian kehendaki, geram salah seorang dari kedua orang itu. Tetapi perempuan yang merasa wajib melindungi anak-anaknya itu berkata lantang, bunuh aku dahulu. Baru kau dapat menjamah anak-anakku. Kedua orang itu menjadi jengkel. Seorang di antara mereka berkata, apa boleh buat? Kita tidak mempunyai waktu banyak. Kedua orang itu sudah siap untuk melakukan pembunuhan yang sebenarnya. Namun pada saat keduanya mulai memencar, tiba-tiba dua orang telah meloncat masuk pula. Keduanya adalah pengawal yang memang datang untuk melihat pintu butulan sebagaimana diteriakan oleh damar. Ternyata bahwa memang ada orang yang telah dengan paksa membuka pintu butulan itu. Siapa kalian bertanya salah seorang pengawal itu? Kedua orang yang sudah berada di dalam itu tidak menjawab. Tetapi keduanya langsung menyerang kedua orang pengawal itu. Kedua orang pengawal itu kemudian telah memancing kedua orang itu untuk keluar dan turun ke halaman samping. Dengan lantang salah seorang dari kedua pengawal itu berkata, di sini kita dapat bertempur dengan leluasa. Persetan, geram lawannya yang kemudian menyerangnya dengan garang. Dua orang pengawal itu sudah siap menghadapi mereka. Karena itu, maka sejenak kemudian perkelahian pun telah terjadi di halaman samping. Semakin lama menjadi semakin sengit. Para pengawal yang sudah menempa diri itu berusaha untuk dapat mengimbangi kegarangan bekas prajurit Jipang itu. Ternyata bahwa kemampuan dan pengalaman bekas prajurit Jipang itu lebih luas dari kedua pengawal yang masih muda itu. Apalagi bekas prajurit Jipang itu sudah ditempa oleh keadaan yang membuat mereka menjadi semakin keras dan kasar. Karena itu, maka kedua pengawal itu pun harus bergeser surut sambil melindungi diri mereka dari kegarangan lawan-lawannya. Namun dalam pada itu, anak-anak muda padukuhan itu pun semakin lama menjadi semakin banyak yang memasuki halaman rumah damar. Sementara itu, sepuluh orang yang dikirim oleh kirangga dalam dua kelompok itu semuanya telah terlibat dalam pertempuran yang semakin seru. Apalagi di antara anak-anak muda Sembojan terdapat jati wulung yang memiliki kelebihan bukan saja atas anak-anak muda Sembojan, tetapi juga atas bekas para prajurit Jipang. Karena itu, maka meskipun seorang-seorang para bekas prajurit Jipang itu memiliki pengalaman dan ilmu yang lebih baik dari para pengawal, namun jumlah para pengawal itu ternyata makin lama menjadi semakin banyak. Gila, geram pemimpin kelompok yang mendapat tugas untuk membunuh keluarga damar itu, kalian datang seperti laron masuk ke dalam api. Di halaman ini akan berhamburan mayat dari para pengawal dan anak-anak muda yang dungu itu. Kalian tidak tahu dengan siapa kalian berhadapan. Tetapi jati wulunglah yang menjawab, kisana. Jangankan hanya sejumlah kecil orang-orang yang kasar dan liar seperti kalian. Seluruh kekuatan bekas prajurit Jipang yang berbaur dengan bekas-bekas orang-orang kalamerta telah terusir dari tanah perdikan ini. Persetan, geram orang itu. Namun sebenarnya lah pemimpin kelompok itu tidak mampu mengatasi kemampuan jati wulung. Dalam pada itu, jati wulung sendiri tidak merasa perlu untuk dengan serta-merta membinasakan orang itu. Ia sudah melukai seorang di antara mereka. Namun jati wulung menganggap bahwa Sembojan memerlukan orang-orang itu dalam keadaan hidup. Karena itu, maka mereka telah dijebak untuk memasuki halaman rumah damar dan serujuh. Ternyata bahwa pemimpin pengawal padukuhan itu pun telah menerima keterangan serupa. Itu sebabnya, maka ia pun telah memerintahkan, agar jika tidak terpaksa sekali, para pengawal jangan membunuh lawan-lawannya. Pada waktu yang tidak terlalu lama, maka halaman rumah damar telah dikepung rapat. Para pengawal tanah perdikan Sembojan yang datang bukan saja dari padukuhan itu, tetapi juga dari padukuhan-padukuhan yang lain, sehingga dengan demikian maka 10 orang akan menghadapi sejumlah pengawal yang berlipat ganda banyaknya. Untuk beberapa saat lamanya, masih terjadi pertempuran yang seru di halaman rumah itu. 10 orang termasuk yang terluka, telah mengamuk sejadi-jadinya. Mereka menganggap bahwa para pengawal tidak akan dapat menahan mereka. Namun ternyata bahwa perhitungan mereka salah. Meskipun seorang demi seorang para bekas prajurit Jipang itu memiliki kelebihan, namun anak-anak muda yang datang memasuki halaman itu menjadi semakin banyak. Karena itu, maka untuk melawan para pengawal yang jumlahnya bertambah-tambah itu, maka rasa-rasanya 10 orang utusan kirang gagup kita itu tidak akan sanggup. Karena itu, maka mereka berusaha mencari jalan lain. Karena mereka menganggap bahwa usaha mereka telah gagal, maka mereka berusaha untuk melepaskan diri dari tangan para pengawal. Itu sebabnya, maka mereka telah dengan susah payah berusaha untuk melarikan diri. Namun halaman rumah itu terkepung rapat. Karena itu, maka tidak ada jalan seujung jarum pun yang dapat ditembusnya untuk menyikir dari halaman rumah damar. Dengan demikian, maka kesepuluh orang itu tidak mempunyai jalan sama sekali. Mereka tidak dapat melarikan diri, namun mereka juga tidak dapat menembus perlawanan anak-anak muda tanah perdikan. Namun justru dalam keadaan yang tidak berpengharapan lagi, maka kesepuluh orang itu telah menjadi liar. Mereka menjadi kasar dan bahkan menjadi buas. Tanpa mengekang diri mereka berusaha untuk membunuh lawannya sebanyak-banyaknya sebelum mereka sendiri akan mati. Tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Bahkan para pengawal tanah perdikan itu mulai menjadi marah oleh sikap orang-orang kasar itu, sehingga dalam pertempuran berikutnya kadang-kadang disengaja ujung-ujung senjata telah menggores di tubuh lawannya. Apalagi ketika beberapa orang pengawal tanah perdikan Sembojan telah terluka. Maka rasa-rasanya kawan-kawannya menuntut agar orang-orang yang membayar utang mereka sampai lunas. Utang darah harus dibayar dengan darah. Tetapi setiap kali para pengawal itu masih juga teringat pesan bahwa mereka memerlukan orang-orang itu tertangkap hidup-hidup. Namun seorang pengawal yang terluka lambungnya oleh goresan pedang lawannya tidak menghiraukannya. Meskipun tubuhnya semakin lemah, tetapi kemarahannya telah mendorongnya untuk bertempur terus dan menebus luka itu dengan korban pada pihak lawan. Namun dalam pada itu, darahnya justru semakin banyak mengalir, sehingga sebelum ia berhasil membunuh, rasa-rasanya ia tidak kuat lagi untuk bertempur terus. Bahkan keseimbangannya pun mulai terganggu. Justru hampir saja lawannya lah yang mengakhiri perlawanannya. Tetapi dua orang pengawal yang lain dengan sigapnya menggantikan kedudukannya, sementara kawannya yang lain lagi sempat menolong pengawal itu dan membawanya menepi. Namun darah memang sudah terlalu banyak keluar. Karena itu, maka seakan-akan langit dengan bintang gemintangnya itu pun telah berputar semakin lama menjadi semakin kabur. Akhirnya pengawal itu pun menjadi pingsan ketika seorang tabib sibuk mengobati luka-lukanya yang agak dalam di lambungnya. Dua orang pengawal yang menggantikannya pun merasa marah sekali. Namun seorang di antara para pengawal itu berkata, Sudahlah, menyerahlah. Persetan, geram orang itu. Seorang demi seorang kalian akan mati seperti kawanmu itu. Tetapi belum lagi bibirnya terkatup, maka kedua orang pengawal itu telah menyerang bersama-sama. Orang yang bekas prajurit Jipang itu terkejut melihat kecepatan gerak kedua orang lawannya. Namun ia sempat mengelahkan serangan-serangan itu. Bahkan ketika ia merendah menghindari ayunan mendatar senjata seorang pengawal muda itu, ia sempat menjulurkan senjata lurus-lurus sehingga ujung senjata itu sempat menyentuh dadanya sebelah kanan. Meskipun gorsan itu tidak terlalu dalam, tetapi rasa-rasanya pedih juga ketika keringat mulai menyentuh luka itu. Kemarahan pengawal itu pun telah sampai ke puncak. Berdua ia menyerang lawannya. Bahkan seorang pengawal yang lain telah mendekati mereka pula dan sempat memperingatkan kawannya yang darahnya mulai mengucur dari lukanya itu. Aku akan membalasnya, geram pengawal yang terluka itu. Bekas prajurit Jipang itu tidak mampu bertahan terlalu lama ketika ia bertempur melawan tiga orang sekaligus. Karena itu, maka ia pun mulai terdesak. Bahkan pengawal yang marah dan tergores ujung senjata itu tidak memberi kesempatan. Pada saat kawannya menyerangnya, serta pedang lawannya itu terayun menangkis serangan kawannya, maka pengawal yang terluka itu telah meloncat dengan tangkasnya. Sambil menahan pedih, maka ia telah menjulurkan pedangnya dan langsung mengenai tubuh lawannya itu, tepat di pundaknya. Lawannya mengeluh tertahan. Pundaknya rasa-rasanya telah koyak. Sementara rasa-rasanya urat nadinya telah terpotong pula, sehingga tangannya tidak lagi dapat digerakkan, justru tangan kanannya. Orang itu mengumpat kasar. Tetapi ketika ia berusaha memindahkan senjatanya ke tangan sebelah kirinya, maka ia telah lengah pula sekejap. Ujung senjata lawannya yang lain telah tergores di punggungnya. Bekas prajurit Jipang itu terhuyung-huyung selangkah maju. Ternyata luka di punggung itu memanjang dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Terasa luka itu pun menjadi sangat pedih dan darah yang hangat telah meleleh semakin deras. Bekas prajurit Jipang itu memang menjadi putus asa. Namun justru karena itu, maka ia pun kemudian telah mengamuk dengan buas dan liar. Namun ujung tombak seorang pengawal yang tidak tahan melihat keadaannya telah mengakhiri penderitaannya. Bekas prajurit Jipang itu terbunuh oleh ujung tombak di dadanya menembus jantung. Ketika bekas prajurit itu terjatuh dan tidak bernafas lagi, pengawal yang bersenjata tombak itu termangu-mangu. Kawan-kawannya pun memperhatikan untuk beberapa saat. Aku tidak ingin membunuhnya, berkata pengawal itu. Tetapi tidak ada care lain untuk menghentikan perlawanannya yang gila itu. Mudah-mudahan tidak semuanya menjadi gila seperti orang itu, desis yang lain. Sehingga kita benar-benar dapat menangkap mereka hidup-hidup untuk mendapat keterangan serba sedikit tentang kirangga dan nyiwira dana. Tetapi bukan berarti bahwa kita lebih baik memberi peluang baginya untuk membunuh kita, berkata pengawal yang terluka itu. Tidak ada yang menjawab. Kawan-kawannya mengerti bahwa pengawal yang terluka itu benar-benar marah. Namun sejenak kemudian tubuh pengawal yang banyak kehilangan darah itu menjadi lemah pula, sehingga kawannya telah memapahnya keluar dari arena dan dibaringkannya di pinggir halaman itu untuk mendapatkan pengobatan. Sementara itu pertempuran masih berkobar terus. Bekas prajurit Jipang yang telah ditempa oleh banyak sekali kesulitan dan bahkan kemalangan, tidak mau menghentikan perlawanan mereka, meskipun mereka mengerti bahwa perlawanan mereka itu sia-sia. Dalam pada itu, ketika isyarat itu terdengar sampai ke rumah Saruju, maka dengan serta merta Saruju telah mempersiapkan diri untuk pergi ke rumah damar. Sambil menjinjing pedangnya ia berkata, Aku harus membantunya. Namun Sambi Wulung telah menjegahnya. Katanya, siapa tahu, bahwa malapetaka itu nanti justru akan terjadi di sini. Saruju menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya, apakah aku akan membiarkan damar dalam kesulitan? Jika ia membunyikan isyarat, itu berarti bahwa ia memerlukan bantuan. Bukankah para pengawal di gardu-gardu telah cukup banyak sehingga mereka akan berdatangan ke rumah damar bertanya Sambi Wulung? Saruju memang menjadi ragu-ragu. Jika ia meninggalkan rumah itu, apalagi bersama Sambi Wulung dan kemudian ada tiga atau empat orang utusan kirangga datang ke rumah itu, maka keluarganyalah yang akan mengalami bencana. Karena itu, maka ia pun kemudian bertahan untuk tetap berada di rumahnya bersama Sambi Wulung menunggu keluarganya yang menjadi sangat gelalisah pula. Ibunya yang gemetar seakan-akan tidak mau melepaskan pegangannya pada tangan ayahnya, sementara adik-adiknya pun menjadi tegang dan menggigil pula. Namun Sambi Wulunglah yang menenteramkan hati mereka dengan sikapnya yang tegas dan berwibawa itu. Dalam pada itu pertempuran di rumah damar pun masih terjadi terus. Para pengawallah yang mengalami kesulitan untuk dapat menangkap mereka hidup-hidup. Perlawanan orang-orang itu cukup keras dan kasar, sehingga kadang-kadang para pengawal itu pun terdesak surut, sehingga mereka dengan terpaksa sekali melumpuhkan perlawanan bekas prajurit Jipang itu. Dalam keadaan yang demikian memang sulit bagi para pengawal untuk dapat membatasi diri sampai pada sikap sebagaimana seharusnya mereka lakukan. Pesan-pesan telah diberikan oleh para pemimpin mereka sebelum mereka sempat melihat apa saja yang telah dilakukan oleh para bekas prajurit Jipang itu di Tanah Perdikan Sembojan. Dengan demikian maka memang ada beberapa orang bekas prajurit Jipang itu terbunuh. Sementara itu Jati Wulung tengah bertempur melawan pemimpin kelompok dari orang-orang yang mendapat tugas untuk membunuh itu. Ketika Jati Wulung melihat kehadiran para pengawal dalam jumlah yang banyak, maka Jati Wulung berpendapat bahwa dirinya sendiri tidak terlalu perlu sekali menyelesaikan pertempuran itu dengan cepat. Namun ia akan membuat lawannya letih dan kemudian menghentikan perlawanan tanpa terus membunuh orang itu. Ternyata usaha Jati Wulung itu tidak semudah yang diperkirakan. Pemimpin kelompok itu memang berilmu. Apalagi dalam keadaan putus asa ia bertempur mati-matian. Namun Jati Wulung sebenarnya memiliki banyak kelebihan daripadanya, sehingga karena itu, maka apapun yang dilakukan oleh orang itu tidak akan mengacaukan sikap Jati Wulung. Karena itu, jika Jati Wulung kemudian menjadi gelisah, bukan karena ia mulai terdesak, tetapi ia harus menemukan Kero untuk mengalahkan lawannya tanpa harus membunuhnya. Tetapi lawannya itu bagaikan seekor harimau luka yang mengamuk tanpa perhitungan dan pertimbangan lagi. Namun Jati Wulung ternyata jauh lebih mengendap dari para pengawal. Dengan demikian, maka ia berusaha sebaik-baiknya untuk tidak membunuh lawannya yang sangat diperlukan keterangannya tentang kehidupan dan kelompok-kelompok yang masih berada di bawah kirangga dan warsi. Dalam pada itu, para pengawal yang sedang bertempur itu pun merasa terlalu sulit untuk dapat menangkap lawannya hidup-hidup. Namun ada juga pengawal yang mempunyai akal. Pengawal yang bersenjatakan tombak tidak mempergunakan ujung tombaknya. Tetapi mereka memergunakan landaan tombaknya justru sebagai pemukul. Dalam keadaan yang sulit dari seorang bekas prajurit Jipang itu, maka pengawal yang bersenjata tombak itu telah mendekatinya dan mengayunkan landaan tombaknya untuk memukul tengkuk lawannya itu. Bekas prajurit Jipang itu pun menjadi pingsan. Namun ternyata ada juga yang salah hitung. Seorang pengawal yang membuat landaan tombaknya dari kayu berlian, mengayunkan terlalu keras sehingga justru tulang kepala orang itu menjadi retak, sehingga keadaan bekas prajurit Jipang itu menjadi sangat gawat. Namun dalam pada itu, di antara 10 orang bekas prajurit Jipang itu, yang jelas sudah tertangkap hidup-hidup terdapat 3 orang. Para pengawal telah mengikat tangannya di punggung dan membawanya ke serambi rumah damar. Para pengawal memaksa mereka untuk duduk dengan kaki terselunjur, agar mereka tidak lagi mampu mengubah keputusannya dan kemudian membunuh dirinya. Beberapa orang pengawal mendapat tugas untuk mengawasi mereka. Sementara yang lain masih akan berusaha untuk mengatasi keadaan. Tetapi yang juga sudah pasti adalah bahwa 4 orang bekas prajurit Jipang itu terbunuh. Sementara yang lain masih juga dengan gila bertempur tanpa menghiraukan keadaan yang mereka hadapi. Mereka sama sekali tidak menghiraukan kenyataan. Tetapi mereka benar-benar tengah membabi buta. Dalam keadaan yang rumit bagi para pengawal yang ingin menangkap orang-orang yang tersisa itu hidup-hidup, para pengawal memang mendapat kesulitan. Sementara itu Jati Wulung pun sedang berusaha untuk melumpuhkan lawannya yang bagaikan menjadi gelah itu. Pada saat yang demikian itulah gendar baru datang. Ia memang tidak terburu-buru, karena ia yakin akan kemampuan para pengawal bergerak cepat. Namun gendar tidak pernah menduga bahwa yang memasuki tanah perdikan dan langsung menuju ke rumah damar itu terdiri dari 10 orang. Ketika gendar mendengar isyarat yang merambat dari padukuhan ke padukuhan, ia sempat melaporkan kemungkinan lebih dahulu kepada isuari. Baru kemudian setelah ia mendapat beberapa petunjuk, maka ia harus menuju ke padukuhan tempat damar tinggal. Petunjuk isuari antara lain sebagaimana pernah juga dipesankan oleh gendar kepada Jati Wulung dan para pengawal, agar mereka menangkap para pengikut kirangga itu hidup-hidup. Ketika gendar kemudian memasuki arena, maka ia melihat bahwa pertempuran masih terjadi. Beberapa orang pengawal sedang berusaha untuk menjinakan lawan-lawan mereka yang menjadi liar dan buas. Sementara itu Jati Wulung sendiri hampir kehabisan kesabaran. Namun dengan benturan-benturan kekuatan yang terus-menerus, akhirnya Jati Wulung berhasil membuat lawannya menjadi sangat letih. Meskipun demikian pemimpin kelompok itu masih mengumpat dan menyerang dengan sisa-sisa kekuatannya. Namun Jati Wulung tidak menghindarinya. Ia telah menangkis setiap serangan lawannya. Dengan senjata yang terlalu sering berbenturan itu membuat tangan lawannya itu menjadi pedih. Penaganya pun menjadi seakan-akan telah terkuras untuk mengayunkan senjatanya, namun yang kemudian membentur senjata Jati Wulung. Pada saat lawannya sudah menjadi semakin lemah, maka Jati Wulung pun berusaha dengan hati-hati melemparkan senjata orang itu. Ia merasa perlu melakukannya, agar senjata itu tidak dalam keadaan yang tidak lagi dapat diatasi akan dipergunakan untuk membunuh diri. Agaknya orang itu merasa lebih baik mati daripada jatuh ke tangan orang-orang Sembojan. Gandar yang sudah berada di halaman itu menyaksikan apa yang akan dilakukan oleh Jati Wulung. Menilik sikapnya, Gandar dapat membaca rencana Jati Wulung itu. Dan Gandar pun sependapat, bahwa hal itulah yang paling baik dilakukan. Karena itulah maka di saat-saat berikutnya, justru Jati Wulung lah yang berusaha menyerang lawannya dengan keras. Ayunan pedang Jati Wulung mendatar terarah dengan kerasnya. Namun lawannya masih sempat bergeser sambil menyelangkan pedangnya. Ketika benturan yang keras terjadi, terasa genggaman pemimpin kelompok itu atas senjatanya mulai goyah. Namun Jati Wulung tidak berhenti sampai sekian. Sejenak kemudian ia telah memutar pedangnya yang kemudian mematuk ke arah jantung. Sekali lagi lawannya meloncat surut. Tetapi Jati Wulung tidak melepaskannya. Ujung pedang itu telah memburu lawannya pada arah yang tetap. Karena itulah maka lawannya telah berusaha menangkis serangan itu. Agaknya Jati Wulung memang menunggu kesempatan itu. Dengan cepat dan kuat, ia memutar pedangnya pada saat benturan terjadi. Dengan demikian, maka senjata lawannya itu bagaikan terputar oleh pedang Jati Wulung. Orang yang sudah menjadi semakin lemah itu, ternyata tidak mampu lagi menahan getaran putaran pedang Jati Wulung. Itulah sebabnya, maka senjatanya telah terlempar beberapa langkah dari tangannya. Orang itu memang terkejut. Namun dengan serta merta ia berusaha meloncat untuk menggapai senjatanya. Namun Jati Wulung pun telah meloncat pula. Dengan kakinya ia telah menghantam orang itu sehingga orang itu terpental beberapa langkah dan jatuh berguling. Ketika orang itu berusaha untuk bangkit, maka tiba-tiba saja geraknya terhenti. Ujung pedang Jati Wulung telah melekat di dadanya. Jati Wulung sadar bahwa orang itu pada dasarnya tidak takut mati. Tetapi demikian terasa ujung pedang yang tajam menyentuh dadanya, dengan dorongan kesadaran naluriah, maka orang itu pun telah diam membeku. Jangan berbuat sesuatu yang dapat mencelakai dirimu, ancam Jati Wulung. Pemimpin kelompok itu benar-benar membeku. Beberapa orang pengawal yang bergerak untuk mengerumuninya, telah disinkirkan oleh Gandhar sambil berdesis, jangan kerumuni orang itu. Ia akan merasa direndahkan, sehingga mungkin ia akan mencari kesempatan untuk membunuh diri. Para pengawal pun kemudian telah menjauhinya. Tetapi masih banyak sasaran untuk mereka lihat. Beberapa orang telah terbaring tanpa dapat bangkit lagi. Namun ada juga di antara mereka yang pingsan dan bahkan ada yang sudah terikat di serambi. Dalam pada itu, ternyata pemimpin kelompok yang bertugas untuk sekadar mengamati keadaan adalah salah seorang dari antara mereka yang terbunuh. Dalam pada itu, maka Jati Wulung yang telah berhasil menguasai lawannya itu berusaha untuk tetap dapat mempengaruhinya. Sesuai dengan sifat dan watak orang itu, maka Jati Wulung pun telah bertindak keras pula. Dengan menghentakan lengannya Jati Wulung menarik orang itu sambil membentak, cepat, bangkit. Jangan merajuk seperti perempuan. Orang itu tidak dapat berbuat lain. Ia pun kemudian dengan susah payah berusaha untuk bangkit. Dengan kasar Jati Wulung mendorong orang itu ke tempat yang tidak terlalu banyak berkerungun para pengawal. Baru kemudian ia memberi isyarat kepada seorang pengawal untuk mendekat. Ikat tangannya, perintah Jati Wulung. Orang itu termangu-mangu. Ia belum membawa pengikat apapun. Namun Jati Wulung berkata keras, ambil ikat kepalamu. Pengawal itu terkejut. Namun ia pun kemudian telah membuka ikat kepalanya. Dengan agak ragu ia kemudian mengikat tangan pemimpin gerombolan itu dengan ikat kepalanya. Kecuali ia harus berhati-hati agar orang yang diikat tangannya itu tidak membuat gerakan yang dapat mencelakainya. Pengawal itu pun merasa sayang, karena ikat kepalanya adalah ikat kepala yang masih baru. Namun ia tidak dapat menolak. Ia mengikat tangan orang itu erat-erat. Marilah, berkata Jati Wulung kepada orang itu sambil menyentuh dadanya dengan ujung pedang, kita pergi ke serambi. Orang itu tidak melawan. Jati Wulung telah membawanya ke serambi. Tetapi Jati Wulung tidak menempatkannya di tempat yang sama dengan orang-orangnya yang lain. Jati Wulung Terima kasih.